Melihat Unde tidak berbicara lama, Kin Feiyang mulai kehilangan kesabarannya dan berkata, tinggalkan aku. Mayat hidup itu buru-buru melambaikan tangannya, artinya tidak membawanya pergi. Seperti yang saya katakan, bukan tidak mungkin untuk tetap di sini. Tetapi pertama-tama, saya ingin mengetahui identitas dan niat Anda. Kata Kin Feiyang. Para Unde terdiam lagi. Aku, aku tidak tahu identitasku. Tapi tiba-tiba, suara malu-malu terdengar di benak Kin Feiyang, tapi itu sangat menyenangkan, seperti seorang gadis muda, tapi penuh kebingungan. Kamu bisa bicara. Kin Feiyang terkejut. Iya. Suara Unde terdengar di benak Kin Feiyang, seperti suara alam, tajam dan menyenangkan. Dilihat dari suaranya saja, dia sudah pasti cantik yang bisa membawa bencana bagi negara dan masyarakat. Lalu kenapa kamu tidak berbicara denganku sebelumnya? Kin Feiyang memandangnya dengan curiga. Sebelum. Saya tidak berani. Para Unde sepertinya sangat takut pada Kin Feiyang, dan suaranya terdengar malu-malu. Kamu tidak berani. Apakah menurutmu aku orang jahat? Kin Feiyang tidak senang. Mayat hidup itu berkata, kamu bukan orang jahat, tapi kamu juga bukan orang baik. Eh. Kin Feiyang terkejut dan berkata tanpa berkata-kata, karena saya bukan orang baik di mata anda, mengapa anda masih mengikuti saya? Mayat hidup itu berkata, meskipun kamu bukan orang baik, aku dapat melihat bahwa kamu tidak memiliki kebencian terhadapku. Itu benar. Tapi kamu belum menjawab, kenapa kamu mengikutiku? Kata Kin Feiyang. Mayat hidup itu berkata, mengikutimu, aku merasa aman. Kin Feiyang tercengang. Alasan yang sederhana. Kin Feiyang berkata, apakah kamu yakin tidak berbohong padaku? Tidak. Mayat hidup itu menggelengkan kepalanya. Kin Feiyang merenung sejenak dan berkata dengan curiga, baru saja kamu mengatakan bahwa kamu tidak tahu siapa dirimu. Maksudnya itu apa? Pikiranku benar-benar kosong. Saya tidak ingat apapun. Satu-satunya kenangan yang saya miliki adalah untuk bertahan hidup, berjuang, dan melahap mayat hidup di dunia kuno. Kata mayat hidup itu. Kamu tidak ingat. Kin Feiyang mengerutkan kening. Mungkinkah seseorang akan kehilangan ingatannya setelah menjadi undet? Dia tidak tahu banyak tentang undet, jadi dia tidak tahu apakah undet ini berbohong padanya atau tidak. Saya tidak berbohong. Aku benar-benar tidak punya kenangan apapun. Para undet sepertinya telah memahami pikiran Kin Feiyang dan berkata dengan cemas. Kin Feiyang berkata, kalau begitu katakan padaku, mengapa kamu melahap mayat hidup? Melahap undet bisa membuatku lebih kuat. Selanjutnya, ketika aku berada di alam kuno, aku mendengar dari mayat hidup lain bahwa ketika mereka mencapai tingkat tertentu, mereka akan mampu memadatkan tubuh seperti milikmu. Kata mayat hidup itu. Apakah begitu? Kin Feiyang terkejut. Aku juga tidak tahu, tapi aku ingin memadatkan tubuh fisik. Dengan begitu, aku mungkin bisa memulihkan ingatanku. Kata mayat hidup itu. Sepertinya kehilangan ingatan itu nyata. Kin Feiyang bergumam. Dia melihat kapak di tangannya dan berkata, kalau begitu, sepertinya kamu tidak tahu apa-apa tentang kapak ini. Mayat hidup itu menggelengkan kepalanya. Mendesah. Kin Feiyang menghela nafas dengan menyesal. Meskipun aku tidak memiliki ingatan apapun, aku dapat merasakan bahwa kapak ini memberiku perasaan yang sangat familiar. Itulah mengapa aku melindunginya di alam kuno. Kata mayat hidup itu. Jadi begitu. Maka kapak ini pasti ada hubungannya denganmu. Kin Feiyang berpikir sejenak, menjabat kapak di tangannya, dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu ingin kembali? Ini. Mayat hidup itu memandangnya dengan takut-takut. Kamu tidak perlu terlalu takut padaku. Selama kamu tidak memiliki niat jahat, aku tidak akan menyakitimu. Aku akan menyimpan kapak ini dulu. Saat ingatanmu pulih dan itu benar-benar ada hubungannya denganmu, aku akan mengembalikannya padamu. Kata Kin Feiyang. Oke. Mayat hidup itu mengangguk. Baiklah kalau begitu, kamu bisa melanjutkan. Kin Feiyang tersenyum. Sosoknya bersinar, dan dia muncul di atas keluarga lu. Kemudian, dia melemparkan kapak itu ke Zhao Tai Lai. Zhao Tai Lai mengambil kapak, memandang Kin Feiyang, dan bertanya dengan curiga, Tuan Muda, di mana Yan Nanshan? Dia membeku. Kata Kin Feiyang. Kamu ingin membangkitkan dia kembali. Zhao Tai Lai terkejut. Kaisar berkata dengan suara yang dalam, Feiyang, bukan hanya kakek buyutmu, tapi aku juga tidak akan mengizinkannya. Iya. Kamu sekarang adalah pilar kekaisaran Kin Besar. Kekaisaran Kin Besar tidak bisa kehilanganmu. Mereka bertiga juga mengangguk. Kin Feiyang melirik Kaisar, lalu Kin Seng dan dua lainnya. Dia tersenyum. Ada apa dengan sikapmu? Tidak bisakah kamu melihat bahwa kami mengkhawatirkanmu? Kin Seng tidak puas. Aku tahu. Kin Feiyang mengangguk. Kin Seng berkata, kalau begitu, Anda harus memberi kami jawaban yang akurat. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Kita akan membicarakannya saat kita sampai di sana. Kin Feiyang tersenyum dan menatap kakek ketiga. Dia bertanya dengan curiga, kakek kedua belum keluar. Kakek ketiga tersenyum dan berkata, menghidupkan kembali cermin langit itu tidak mudah. Jangan khawatir. Cermin langit. Kin Feiyang bergumam. Itu seperti mata melihat segalanya Zuge Mingyang. Dia tidak menyangka keluarga lu memiliki harta karun sebesar itu. Tidak heran ia bisa menemukannya dengan mudah. Kin tua tiba-tiba berkata, Feiyang, apa yang harus kita lakukan dengan kirin darah? Mata kirin darah itu bergetar. Dia memandang Kin Feiyang, merasa sangat gugup. Kin Feiyang membuang muka dan melihat kirin darah. Dia tidak mengatakan apapun. Setelah beberapa saat, Kin Feiyang mendengus dingin dan berkata, Paman Yan mati karenanya. Kita harus membunuhnya untuk menebus dosa-dosa kita, tapi Demon Alpalah yang bertanggung jawab. Mendengar ini, kirin darah menghela nafas lega. Tampaknya nyawanya terselamatkan. Raja mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu akan melepaskannya? Ayah, dia adalah dewa perang tingkat rendah. Dia mengenal Demon Alpa dengan baik. Menjaganya lebih berharga daripada membunuhnya. Setelah Kin Feiyang selesai berbicara, dia menoleh ke kirin darah dan berkata, mulai sekarang, tugasmu adalah melindungi Kin besar dan melindungi keturunan Klan Chin. Lindungi mereka. Kirin darah terkejut. Dia mengerutkan kening dan berkata, saya tidak mengikuti Anda. Saya tidak membutuhkan itu. Kamu hanya perlu melindungi ayah dan yang lainnya. Mata Kin Feiyang penuh dengan penghinaan. Kirin darah berkata, nak, saya seorang kirin. Kamu harus berpikir dengan hati-hati. Jika dia mengikuti Kin Feiyang, dia tidak keberatan. Bagaimanapun, Kin Feiyang adalah seseorang yang berani menantang Demon Alpha. Itu tidak akan terlalu memalukan. Tapi jika itu melindungi Kin besar, bukankah itu akan menurunkan statusnya? Aku sudah memikirkannya dengan matang. Apa? Dari kelihatannya, kamu banyak yang keberatan dengan pengaturanku ini. Kin Feiyang mengangkat alisnya. Saya tidak akan berani. Kirin darah buru-buru menggelengkan kepalanya. Lelucon yang luar biasa. Kehidupan kecilnya ada di tangan orang ini. Bagaimana bisa ada masalah? Kin Feiyang memandangnya dengan dingin. Tiba-tiba, dia menoleh ke arah Kaisar dan berkata, ayah, di mana adik laki-lakiku? Dia baik-baik saja sekarang, tapi untukmu. Kata Kaisar, wajahnya penuh kekhawatiran. Jelas sekali. Pangeran Cilik masih membenci Kin Feiyang. Kaisar Hong menghiburnya, Feiyang, jangan terlalu perhitungan. Bagaimanapun, dia masih muda dan tidak tahu apa-apa. Aku tahu. Jika aku perhitungan, dia akan seperti pangeran pertama dan yang lainnya. Sebaliknya, aku sangat menyukainya. Ayah, kakek buyut, kamu harus menyerahkan tahta kepadanya di masa depan. Kin Feiyang berkata sambil tersenyum. Ini. Kaisar dan Kaisar Hong saling memandang dan segera mengerutkan kening. Faktanya, mereka selalu meninggalkan tahta Kin besar demi Kin Feiyang. Karena. Apakah itu kekuatan atau otak? Menurut mereka, pangeran Cilik tidak bisa dibandingkan dengan Kin Feiyang. Membiarkan Kin Feiyang sukses sebagai Kaisar berikutnya adalah yang paling tepat. Aku sudah mengatakannya berkali-kali di masa lalu, aku tidak tertarik pada kekuasaan. Terakhir kali, aku membantu pangeran Cilik naik tahta, bukan untuk membalas dendam padamu. Itu tulus. Kin Feiyang tertawa. Mendengar ini, wajah Kaisar dan Kaisar Hong dipenuhi ketidakberdayaan. Kin Feiyang memandang kirin darah dan berkata, setelah kami menghancurkan leluhur iblis, kamu akan mengikuti adikku. Bahkan jika kamu harus mengorbankan hidupmu, kamu harus melindunginya dengan baik. Iya pak. Kata kirin darah dengan enggan. Ia pernah melihat pangeran Cilik sebelumnya. Dia hanyalah seorang bocah nakal yang masih basah di belakang telinganya. Dia sebenarnya menginginkannya, seorang kilin, untuk melindunginya. Tidak ada keadilan di dunia ini. Kaisar Hong mengerutkan kening, dan berkata, Feiyang, ayahmu dan aku masih di sini, jadi masalah penerus tahta bukan terserah padamu. Kita akan membahasnya nanti. Itu benar. Jika kami mati, kami tidak peduli apa yang kamu lakukan. Tetapi saat ini, kami masih hidup. Kaisar juga berkata. Kin Feiyang tidak berdaya. Melihat keduanya, mereka masih ingin dia mewarisi tahta. Tapi untuk tahta, dia sebenarnya tidak tertarik sama sekali. Ia hanya ingin mencari ibunya dan hidup sederhana bersama keluarganya. Kamu. Pada saat ini. Kakek kedua muncul. Kin Feiyang bertanya, bagaimana? Cermin pencuri langit tidak dapat menemukan keberadaannya. Kakek kedua menggelengkan kepalanya. Itu artinya, leluhur iblis seharusnya masih berada di Pulau Naga Iblis. Mata Kin Feiyang berkilat, dia menoleh ke Kirin Darah dan berkata, Kirin Darah, segera bawa kami ke Pulau Naga Iblis. Apakah kamu yakin ingin pergi? Kirin Darah itu mengerutkan kening. Jangan bicara omong kosong, cepatlah. Teriak Kin Feiyang. Kirin Darah berkata, kalau begitu, bukankah kamu harus memberi kupil laut roh terlebih dahulu untuk memperbaiki laut kiku? Kin Feiyang mengeluarkan pil laut roh dan melemparkannya ke sana. Kemudian, dia memandang Kaisar Hong dan Kaisar, dan berkata, kalian kembali ke kota kekaisaran. Kaisar Hong tertegun dan buru-buru berkata, aku akan pergi bersama kalian. Semakin banyak orang, semakin kita bisa menjaga satu sama lain. Biarkan saja ayahmu dan yang lainnya kembali. Tidak. Ayah dan yang lainnya hanyalah dewa palsu. Jika bawahan leluhur iblis pergi ke kota kekaisaran, aku khawatir mereka tidak akan bisa menghentikan mereka. Jadi, pasti ada dewa perang yang mengawasinya. Kota kekaisaran menyuruhmu mengawasinya. Keluarga lu memiliki kakek keempat yang mengawasinya. Hanya dengan begitu aku bisa merasa nyaman melawan leluhur iblis. Kata Kin Feiyang. Kaisar Hong ingin mengatakan sesuatu, tetapi Kaisar tersenyum dan berkata, kakek, mari kita dengarkan pengaturan Feiyang. Baiklah. Kaisar Hong memandang Kaisar, lalu memandang Kin Feiyang dan mengangguk tak berdaya. Kin Feiyang menoleh untuk melihat penatua Kin dan berkata sambil tersenyum, kamu juga tidak harus pergi. Apa maksudmu? Penatua Kin mengangkat alisnya. Kin Feiyang mengeluarkan gerbang ruang waktu dan menyerahkannya kepada Penatua Kin, dan berkata, saya ingin Anda mengawasi sembilan prefektur. Awasi sembilan prefektur. Penatua Kin bingung. Ya. Meskipun altar teleportasi dihancurkan, aku khawatir bawahan leluhur iblis mungkin berada di sembilan prefektur. Saat Fajar tiba, buka gerbang ruang waktu dan pergi ke sembilan prefektur. Kata Kin Feiyang. Gerbang ruang waktu palsu ini hanya bisa dibuka sekali sehari. 1802. Ini. Pak Tuakin mengerutkan kening. Kin Feiyang memasukkan gerbang ruang waktu ke tangan Pak Tuakin dan berkata sambil tersenyum, saya yakin Anda tidak ingin melihat orang-orang dari sembilan benua terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Pak Tuakin berkata, saya benar-benar tidak ingin melihat orang-orang terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan, tapi. Baiklah, sudah diputuskan kalau begitu. Kin Feiyang melambaikan tangannya, kata-katanya membawa keagungan yang tidak bisa didurhakai. Dia kemudian melihat kirin darah dan berkata, beri saya koordinatnya. Baiklah. Kirin darah itu mengangguk. Setelah kirin darah memberinya koordinat, Kin Feiyang segera membuka gerbang teleportasi dan membawa masuk kirin darah, Zhao Tai Lai, dan Tang Hai tanpa menoleh ke belakang. Gerbang teleportasi dengan cepat menghilang. Pak Tuakin tercengang. Dia menunduk untuk melihat gerbang ruang waktu, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tunggu. Tiba-tiba. Orang Tuakin memandang Kaisar Hong, Kaisar, dan kakek keempat, dan berkata, apakah anak ini takut saya akan menyeretnya ke bawah, jadi dia menyuruh saya pergi dan membiarkan saya pergi ke sembilan benua. Kaisar Hong menghela nafas, kamu sudah lama bersamanya, apakah kamu tidak memahaminya? Apa maksudmu? Pak Tuakin curiga. Kakek keempat berkata, yang dimaksud Kaisar Hong adalah Feiyang khawatir kita akan berada dalam bahaya, jadi dia tidak ingin kita mengikutinya. Jadi begitulah. Pak Tuakin tiba-tiba mengerti, dan kemudian berkata, kekuatan leluhur iblis sangat menakutkan, bisakah dia mengatasinya sendiri? Saya khawatir dia tidak berencana untuk kembali hidup-hidup kali ini. Kaisar berkata dengan cemas. Pak Tuakin berkata dengan cemas, kalau begitu kita tidak bisa membiarkan dia pergi sendirian. Bagaimana kalau begini, aku akan pergi mendukungnya? Kaisar Hong melambaikan tangannya dan berkata, lupakan, mari kita dengarkan pengaturannya. Jangan ganggu dia. Titik. Lautan Samsara. Jauh di dalam laut, di atas sebuah pulau. Desir. Tiga orang dan seekor binatang muncul dari udara. Itu adalah Kinefei Yang, Kirin Darah, Tang Hai, dan Zhao Tai Lai. Di permukaan laut, angin menderu-deru dan ombak bergulung. Kinefei Yang mengamati sekeliling, dan matanya berangsur-angsur menjadi tajam. Kirin Darah berkata dengan sedih, Nak, apakah ada yang salah dengan kepalamu? Apa yang kamu bicarakan? Zhao Tai Lai berkata dengan marah. Bukan begitu. Kaisar Hong, Kintua, dan kakek keempat dari keluarga lu semuanya adalah dewa perang. Jika mereka bersatu, peluang kita untuk menang pasti akan lebih tinggi. Kata Kilin Darah. Apa yang anda tahu? Tuan muda melakukan ini karena dia tidak ingin mereka mempertaruhkan nyawanya. Bagaimanapun, kita sedang menghadapi leluhur iblis. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Zhao Tai Lai mendengus dingin. Kirin Darah terkejut. Apakah itu berarti kalian tidak yakin bisa menang? Tidak. Kata Kinfei Yang. Wajah Kirin Darah berubah. Ia memandang Kinfei Yang dan tersenyum. Kalau begitu, aku akan pergi ke istana dan melindungi Pangeran Cilik. Pembuluh Darah muncul di dahi Zhao Tai Lai saat dia berkata dengan marah. Menurutku, kamu juga adalah binatang dewa, Kilin. Mengapa kamu begitu rakus terhadap kehidupan dan takut mati? Siapa yang rela membuang nyawanya? Kirin Darah itu mengerutkan kening. Kinfei Yang berbalik dan melihat Kirin Darah. Matanya tampak dingin, dan dia berkata, jika kamu terus berbicara omong kosong, aku akan membunuhmu. Leher Kirin Darah menyusut. Ia tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Kinfei Yang melihatnya, lalu memandang Zhao Tai Lai dan Tang Hai. Dia berkata, Zhao Tua, Tang Tua, apakah kamu menyesal mengikutiku? Sedikit. Kata Tang Hai. Zhao Tai Lai terkejut, lalu dia berkata dengan marah, Tang Tua, kamu. Biarkan aku menyelesaikannya. Tang Hai menatapnya. Dia memandang Kinfei Yang dan berkata, ketika saya mengikuti Anda, saya tidak berpikir saya akan menghadapi begitu banyak. Meskipun saya menyesalinya, saya menyukai perasaan ini. Saya sudah selesai. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Anda. Zhao Tai Lai memandang Tang Hai tanpa daya. Lalu, dia memandang Kinfei Yang dan tersenyum. Tuan Muda, hanya ada satu hal yang ingin saya katakan. Karena kita berada di pihak yang sama, mari kita pergi ke sisi lain. Terima kasih. Kinfei Yang mengucapkan terima kasih padanya. Dia melihat Kirin darah dan berkata, pimpin jalan. Dasar sekelompok idiot. Kirin darah memutar matanya ke arah Zhao Tai Lai dan Tang Hai. Ia menunjuk ke laut di depan mereka dan berkata, lurus saja. Kinfei Yang melambaikan tangannya dan memimpin dua pria dan satu binatang menuju laut di depan mereka. Semakin dalam, angin dan ombak semakin kencang. Dari waktu ke waktu, binatang laut akan menyelinap keluar untuk menyerang mereka. Binatang laut ini setidaknya adalah kaisar tempur bintang lima. Namun, bagi sekelompok dewa perang, ini bukanlah apa-apa. Secepatnya, pemandangan aneh muncul di depan mereka. Meski laut reinkarnasi penuh angin dan ombak, langitnya tidak berbeda dengan tempat lain. Matahari sudah tinggi di langit. Namun, langit di atas laut beberapa ratus mil di depan mereka tertutup awan gelap. Dari jauh, terlihat sangat gelap dan menyedihkan. Mata kirin darah menjadi serius. Ia berkata dengan suara rendah, itu adalah area terlarang di laut reinkarnasi. Suara mendesing. Kinfei Yang menarik nafas dalam-dalam dan bergegas ke tempat yang disebut area terlarang tanpa menoleh ke belakang. Wow! Menabrak. Angin dan ombak di sini lebih kuat daripada di luar. Angin bertiup ke tubuh mereka, dan bahkan kulit mereka terasa sakit. Mengaum. Banyak binatang laut besar mengaum di laut. Tingkat budidaya mereka berada di puncak kaisar tempur bintang sembilan. Kirin darah berkata, binatang laut ini adalah mata-mata leluhur iblis. Apakah begitu? Kinfei Yang bergumam. Blut Kirin, beraninya kamu mengkhianati Tuhan. Tuhan tidak akan melepaskanmu. Binatang laut yang tak terhitung jumlahnya meraum dan penuh permusuhan. Namun, tidak satupun dari mereka keluar untuk menghalangi jalan. Kirin darah sangat marah. Jika lautan Ki tidak dihancurkan, pembantaian akan terjadi. Kinfei Yang menutup telinga terhadap hal ini. Dia melesat melintasi langit seperti kilat dan berkata, momong-momong, siapa orang yang kamu sebutkan tadi? Kamu benar-benar ingin tahu. Kata Kirin darah. Kinfei Yang berkata, jika leluhur iblis begitu takut, dia pasti bukan orang biasa. Kirin darah berkata, sebenarnya, kamu juga mengenalnya. Aku juga kenal dia. Kinfei Yang terkejut. Ya, orang ini adalah Kin Yuan. Kata Kirin darah. Apa? Paman Yuan. Tubuh Kinfei Yang membeku. Dia berhenti di langit di atas laut dan memandangi Kirin darah dengan tidak percaya. Zhao Tai Lai dan Tang Hai juga terkejut. Kirin darah berkata, saya tahu Anda akan terlihat seperti itu. Saya tidak berbohong kepada Anda. Itu benar-benar Kin Yuan. Bagaimana bisa Paman Yuan? Ayah dan yang lainnya berkata belum lama ini bahwa Paman Yuan adalah bawahan kakekku. Dia hanyalah dewa palsu. Leluhur iblis sangat kuat. Bagaimana dia bisa begitu takut pada Paman Yuan? Kinfei Yang tidak dapat mempercayainya. Blut Kilin berkata, saya tidak tahu detailnya, tapi saya tahu bahwa Paman Yuan Anda ini memiliki identitas lain. Apa itu? Kinfei Yang bertanya. Kirin darah berkata perlahan, pelindung benua ini. Pelindung. Kinfei Yang dan yang lainnya gemetar. Mereka sudah tidak asing lagi dengan gelar pelindung. Misalnya, naga api, ular piton raksasa, dan ular piton api semuanya merupakan pelindung keajaiban. Kekuatan dan metode mereka sangat mengejutkan. Leluhur iblis bisa dikatakan sangat membenci orang-orang klan Kin. Tetapi karena Kin Yuan, dia tidak berani membunuhmu. Kata Kirin darah. 1803. Apa yang sedang terjadi? Kinfei Yang bergumam. Paman Yuan adalah pelindung benua ini. Itu tidak terduga. Kirin darah berkata, dan piton salju dari benua yang terlupakan. Dia juga pelindung benua yang terlupakan. Pelindung benua yang terlupakan. Tanghai dan Zhao Tai Lai saling memandang dengan kaget. Tidak heran Snow Piton begitu kuat. Bagaimana dengan budidaya Kin Yuan? Apakah dia benar-benar hanya dewa palsu? Zhao Tai Lai bertanya. Tentu saja tidak. Aku tidak tahu persis seberapa kuat dia, tapi Demon Alpha takut padanya. Itu berarti dia setidaknya lebih kuat dari Demon Alpha. Kata Kirin darah. Lebih kuat dari Demon Alpha. Zhao Tai Lai mengerutkan kening. Dia memandang Kinfei Yang dan berkata, Tuan, ini berbeda dari apa yang ayahmu katakan. Ya. Saya pikir sesuatu pasti telah terjadi pada Paman Yuan. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui hal ini kecuali Paman Yuan sendiri. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, Snow Piton mungkin tahu. Sepertinya kita harus menemukan Kin Yuan untuk mengetahuinya. Tapi aku bingung. Jika Kin Yuan menjadi begitu kuat, kenapa dia tidak membunuh Mutian Yang dan Demon Alpha saja? Zhao Tai Lai bingung. Kirin darah berkata, Saya mendengar bahwa para pelindung tidak bisa terlibat dalam konflik di benua ini. Tapi saya tidak tahu apakah itu benar. Tidak bisa terlibat dalam konflik. Kinfei Yang mengerutkan alisnya dan berkata, Jadi, kamu membiarkan Suge Ming Yang dan guru negara berurusan dengan keluarga lu untuk menguji Paman Yuan dan melihat apakah dia akan mengambil tindakan. Ya. Kirin darah itu mengangguk. Kinfei Yang berkata, Anda menggunakan Suge Ming Yang dan Grand Master sebagai alat. Apa menurutmu Demon Alpha menyukai mereka? Naif. Demon Alpha hanya ingin menggunakannya untuk memantau Istana Kekaisaran dan mengambil tubuh dewa. Sekarang tubuh dewa telah diambil, Istana Kekaisaran tidak perlu mengawasi mereka. Jadi, apakah mereka hidup atau mati tidaklah penting. Singkatnya, di mata Demon Alpha, mereka hanyalah dua buah catur. Kirin darah itu tertawa. Bidak catur. Kinfei Yang bergumam dan menghela nafas. Untungnya, Suge Ming Yang sudah mati. Jika tidak, dia mungkin akan mengamuk jika mendengar ini. Itulah kebenarannya. Kirin darah itu tertawa dingin. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia merasa kasihan pada Suge Ming Yang dan berkata, Mari kita kesampingkan masalah Paman Yuan dulu. Ceritakan tentang fondasi leluhur iblis. Siapa orang-orang di sekitarnya sekarang? Berapa banyak dewa perang dan dewa palsu yang ada? Kinfei Yang memimpin dua manusia dan satu binatang dan melanjutkan ke depan. Bawahan leluhur iblis pada dasarnya sama sepertiku. Mereka telah mengikuti leluhur iblis sejak lama. Setelah bertahun-tahun pemulihan, jumlahnya sangat besar. Hanya manusia saja yang jumlahnya jutaan. Mereka semua tinggal di benda suci spasial milik iblis leluhur. Kata Kilin Darah. Jutaan. Kinfei Yang dan dua lainnya terkejut. Jumlah ini jauh melebihi ekspektasi mereka. Zhao Tai Lai bertanya, apakah itu kastil hitam? Tidak. Leluhur iblis memiliki dua benda suci spasial. Kastil hitam hanyalah salah satunya. Ruangannya kecil dan tidak bisa menampung begitu banyak orang. Sedangkan benda suci spasial lainnya, ukurannya hampir setengah dari ibu kota kekaisaran. Tapi sebagai perbandingan, kastil hitam lebih kuat dari benda suci spasial lainnya. Kilin Darah menjelaskan. Kinfei Yang mengangguk. Ini tidak terduga. Bagaimanapun juga, kastil hitam itu mampu menahan kekuatan aturan keajaiban. Levelnya tentu saja tidak rendah. Adapun dewa perang dan dewa palsu, kamu akan terkejut sampai mati jika aku memberitahumu. Di antara jutaan manusia, ada dua belas dewa perang dan setidaknya lima puluh dewa palsu. Adapun binatang buas, selain aku, ada enam dewa perang. Adapun binatang dewa palsu. Itu bahkan lebih banyak dari jumlah dewa palsu yang dimiliki manusia. Kata Kilin Darah. Sangat banyak. Kinfei Yang dan dua lainnya tercengang. Dua belas dewa perang dan enam dewa perang. Totalnya ada delapan belas dewa perang. Belum lagi banyak sekali dewa palsu. Inilah sebabnya aku tidak mau datang. Delapan belas dewa perang, lebih dari seratus dewa palsu, ditambah leluhur iblis. Kekuatan ini cukup untuk membuat kita mati tanpa tempat pemakaman. Kilin Darah menghela nafas dalam-dalam. Masa depan suram. Zao Tai Lai tersenyum pahit. Tuan muda, saya pikir kita harus membawa Kintua dan yang lainnya. Kekuatan keseluruhan fin leluhur telah jauh melampaui mereka. Seperti yang diharapkan, pertempuran ini akan menjadi situasi dengan sembilan kematian dan satu nyawa. Kin Fe Yang melirik Zao Tai Lai dan berkata, semakin menakutkan latar belakang leluhur iblis, semakin kita tidak bisa membiarkan Kintua dan yang lainnya datang. Kilin Darah berkata, kalau begitu, apakah kamu yakin bisa menyingkirkan mereka? Aku tidak tahu. Kin Fe Yang menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Itu artinya saya tidak percaya diri. Kalau kamu tidak percaya diri, lalu kenapa kamu masih pamer? Biar ku beritahu, meskipun leluhur iblis tidak bergerak, meskipun Kaisar Hong dan yang lainnya datang, kami bukanlah lawan mereka. Karena di antara dua belas dewa perang, ada dua dewa perang yang tingkat keberhasilannya lebih rendah. Kilin Darah mendengus. Apa? Ada dua dewa perang dengan tingkat keberhasilan yang lebih rendah. Zao Tai Lai terkejut. Ya, ada dua manusia, kekuatan mereka hampir sama dengan milikku. Saya bisa memegang satu, dan Kin Fe Yang bisa memegang yang lain. Kata Kilin Darah. Bagaimana dengan dewa perang dan dewa palsu lainnya? Zao Tai Lai bertanya. Ketika Kilin Darah mendengar ini, dia menyeringai dan berkata, dewa perang lainnya dan dewa palsu akan diserahkan kepada kalian berdua. Apakah kamu bercanda? Selain dua dewa perang dengan tingkat kesuksesan yang lebih rendah, masih ada sepuluh dewa perang dengan tingkat kesuksesan yang lebih rendah, belum lagi lebih dari seratus dewa palsu. Bagaimana Tang Hai dan aku bisa menghadapinya? Wajah Zao Tai Lai gelap. Tang Hai berkata dengan dingin, jika mereka tidak memiliki artefak ilahi, itu bukan tidak mungkin. Saya minta maaf. Selain dewa-dewa palsu itu, dua belas dewa perang, baik manusia maupun binatang, semuanya memiliki artefak dewa. Artefak dewa dari dua dewa perang tingkat keberhasilan yang lebih rendah sama dengan bendera setan langit dan armor Kilin. Semuanya adalah artefak dewa kualitas terbaik. Kilin darah itu tertawa. Mendengar ini, Tang Hai tidak bisa tetap tenang. Jika kedua belas dewa perang memiliki artefak dewa, bagaimana mereka bisa bertarung? Apakah kamu juga takut? Kinfei yang melirik Tang Hai dan menggodanya. Tang Hai berkata dengan marah, apakah kamu bercanda? Ada begitu banyak dewa perang dan artefak dewa. Siapa yang tidak takut? Sebenarnya kamu tidak perlu khawatir. Aku bisa menangani sendiri dua dewa perang dengan tingkat keberhasilan yang lebih rendah. Kamu, Zhao Tua, Chuili, Macan Tutul Emas, dan Kilin Darah akan berurusan dengan sepuluh dewa perang lainnya. Kata Kinfei Yang. Tunggu, aku pernah mendengar tentang Macan Tutul Emas dari Diman Alpa. Tapi siapa Chuili? Kilin Darah bingung. Dia adalah bawahanku. Dia telah menjadi dewa perang, tapi aku tidak pernah membiarkan dia menunjukkan dirinya. Selain kita, tidak ada orang lain yang tahu. Kata Kinfei Yang. Eh. Kilin Darah terkejut. Anak ini telah menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Dia menunduk dan berpikir. Setelah beberapa saat, Kilin Darah memandang Kinfei Yang dan berkata, Jika apa yang Anda katakan itu benar, maka peluang kita untuk menang cukup tinggi. Meskipun sepuluh dewa perang semuanya memiliki artefak ilahi, tingkat kultivasi saya lebih tinggi daripada mereka. Dengan Zhao Tai Lai dan yang lainnya membantu saya, membunuh mereka. Jangan katakan itu. Itu tidak terlalu sulit. Setelah mengatakan itu, Kilin Darah menyeringai, memperlihatkan mulut penuh taring putih. Senang sekali membayangkannya. Tang Hai melirik Kilin Darah. Dia memandang Kinfei Yang dan berkata, Tetapi melawan dua dewa perang dengan artefak tingkat keberhasilan yang lebih rendah, bisakah kamu melakukannya? Bagaimana kamu tahu kalau kamu tidak mencobanya? Kinfei Yang tersenyum tipis. Tang Hai mengerucutkan bibirnya dan mendengus. Biarpun kamu bisa melakukannya, jangan lupa bahwa masih ada Demon Alpha. Jadi, kita harus menemukan Demon Alpha secepat mungkin. Itu artinya kita harus membunuh beberapa dari mereka sebelum Demon Alpha berhasil menyatu dengan tubuh dewa. Hanya dengan begitu kita akan memiliki peluang untuk menang. Kata Kinfei Yang. Kalau begitu, ayo cepat. Apakah kamu tidak memiliki formula Sing? Gunakan formula Sing untuk membawa kita ke sana. Kilin Darah mendesak. Karena pertempuran ini tidak dapat dihindari, mereka harus melakukan yang terbaik. 1804. Laut tidak terbatas, dan awan gelap menutupi langit. Kinfei Yang menggunakan formula kata berjalan untuk membawa Kirin Darah dan Tang Hai melintasi langit seperti sambaran petir. Perjalanan memakan waktu kurang dari satu jam, namun dengan bantuan formula Wall Quote, tidak butuh waktu lama bagi sebuah pulau besar untuk memasuki pandangan Kinfei Yang. Pulau itu sangat besar, dan mereka tidak dapat melihat ujungnya. Itu seperti sebuah benua yang mengambang di atas laut. Namun tidak ada tanda-tanda kehidupan di pulau itu. Di mana-mana tandus, dan terlihat sangat terpencil. Kirin Darah berkata dengan suara yang dalam, itu adalah pulau naga iblis. Kinfei Yang dan dua lainnya mengamati pulau itu. Entah itu tanah atau gunung, seolah-olah diwarnai dengan tinta. Dan tidak ada tanda-tanda kehidupan di seluruh pulau, termasuk laut di sekitarnya. Tidak ada suara lain kecuali suara angin dan ombak. Dari kejauhan terlihat seperti kegelapan, dan ada rasa seram dan keanehan. Mulai sekarang, kita harus waspada 120 persen. Karena di sini, kita bisa disergap kapan saja. Kirin Darah memperingatkan dengan ekspresi serius. Zhao Tai Lai dan Tang Hai mengangguk, dan pikiran baik menutupi langit dan bumi, menutupi segala arah. Dentang. Guyuran. Namun, sebelum Kirin Darah selesai berbicara, cahaya pedang yang menyilaukan menyapu dari laut di bawah, menciptakan gelombang besar setinggi ribuan kaki, dan menebas ke arah Kinfei Yang. Cahayanya menembus langit. Benar-benar ada penyergapan. Mata Kinfei Yang berkilat dingin. Dia mengarahkan jari telunjuknya ke udara, dan kekuatan tak terlihat melonjak dan bergegas menuju cahaya pedang. Ada ledakan keras, dan kekuatan tak terlihat yang dibentuk oleh empat gerakan akhir kehancuran langsung dihancurkan oleh cahaya pedang. Engah. Kinfei Yang segera memuntahkan seteguk darah, wajahnya penuh kejutan. Tang Hai dan Zhao Tai Lai juga tercengang. Seseorang harus mengetahuinya. Akhir dari akhir kehancuran sekarang menjadi seni dewa tingkat menengah. Dan cahaya pedang itu, meskipun berasal dari artefak dewa, tidak dapat menghancurkan kekuatan takasat mata dengan mudah. Pada saat yang sama, Kirin darah juga menatap cahaya pedang dengan heran. Tiba-tiba, sepertinya dia memikirkan sesuatu dan berteriak pada Kinfei Yang, nak, minggir. Kinfei Yang terkejut. Dia segera membawa Kirin darah dan Zhao Tai Lai bersamanya. Dia menggunakan kata ualt dan berteleportasi. Ledakan. Namun, aura cahaya pedang terkunci erat pada Kinfei Yang. Dengan kata lain. Kemanapun Kinfei Yang melarikan diri, cahaya pedang akan mengikutinya. Mata Zhao Tai Lai menjadi dingin. Dia maju selangkah dan berdiri di depan Kinfei Yang. Dia mengeluarkan kapaknya dan menebasnya. Dentang. Segera, percikan api beterbangan kemana-mana. Saat berikutnya, Zhao Tai Lai, bersama dengan kapaknya, terlempar oleh cahaya pedang. Lengannya terguncang hingga dagingnya terkoyak dan darah serta daging berceceran di mana-mana. Sangat kuat. Adegan ini membuat Kinfei Yang dan Tang Hai sangat terkejut. Kalian semua, mundur. Kinfei Yang tersadar dari linglungnya dan berteriak pada Tang Hai dan Zhao Tai Lai. Sambil berpikir, segel naga ilahi muncul dari udara tipis. Melihat ini, Tang Hai segera mengambil kirin darah itu dan mundur. Setelah Zhao Tai Lai menstabilkan tubuhnya, dia melihat cahaya pedang dengan ngeri dan kemudian mundur ke sisi Tang Hai, waspada penuh. Kinfei Yang menatap cahaya pedang dan melambaikan tangannya. Segel naga ilahi menghancurkan langit dan bertabrakan dengan cahaya pedang. Gemuruh. Menabrak. Langsung. Kekosongan di sini dimusnahkan dan gelombang besar melonjak. Retakan. Saat berikutnya. Segel naga ilahi dan cahaya pedang runtuh pada saat yang sama di dalam kehampaan. Dengan kata lain. Kekuatan cahaya pedang benar-benar sebanding dengan segel naga ilahi. Pada saat ini, Kinfei Yang masih menggunakan mantra naga melonjak dan memiliki budidaya Dewa Perang tingkat rendah. Namun, cahaya pedang itu masih sebanding dengan segel naga ilahi. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya kekuatan orang yang bersembunyi di kegelapan. Kinfei Yang mengamati laut di bawah dan siap bertarung. Namun, setelah cahaya pedang menghilang, laut perlahan menjadi tenang. Apa yang sedang terjadi? Kinfei Yang melepaskan pemikiran ilahinya dan melonjak ke laut. Namun, setelah mencari dalam radius 10.000 mil, selain laut yang bergejolak, tidak ada jejak siapapun. Apakah dia sudah pergi? Kinfei Yang mengerutkan kening. Zhao Tai Lai dan Kirin Darah terbang ke sisi Kinfei Yang dan mengamati laut di bawah dengan alis yang terjalin erat. Itu dia. Suara Kirin Darah tiba-tiba terdengar. Siapa? Kinfei Yang dan dua lainnya memandangnya dengan curiga. Si Mayuan. Kirin Darah mengucapkan kata demi kata dengan nada serius. Si Mayuan. Kinfei Yang dan dua lainnya saling memandang, dan keraguan di antara alis mereka semakin kuat. Bukankah aku sudah memberitahumu? Leluhur Iblis memiliki dua dewa perang tingkat rendah. Kedua orang ini, yang satu bernama Si Mayuan dan yang lainnya bernama Si Makun. Orang yang baru saja menyerang adalah Si Mayuan. Cahaya pedang itu berasal dari senjata suci tingkat tertinggi miliknya, pedang pembuluh darah naga. Kirin Darah berkata dengan suara yang dalam. Si Mayuan, pedang pembuluh darah naga. Gumam Kinfei Yang. Kirin Darah memandang Kinfei Yang dan berkata, Si Mayuan bersembunyi di sini dan menyergap kita. Dia pasti diperintahkan oleh leluhur Iblis untuk menguji kekuatanmu saat ini. Zhao Tai Lai mengerutkan kening dan berkata, lalu mengapa dewa kita tidak dapat menemukannya? Ketika mereka mendengar Kirin Darah mengatakan bahwa mereka dapat disergap kapan saja, mereka segera melepaskan kehendak ilahi mereka. Saat itu, di laut di bawah, mereka tidak menemukan Si Mayuan sama sekali. Itu karena batu jiwa tersembunyi. Kata Kirin Darah. Batu jiwa tersembunyi. Kinfei Yang terkejut. Kirin Darah melihat ekspresi Kinfei Yang dan bertanya dengan curiga, Kamu tahu tentang batu jiwa tersembunyi. Kinfei Yang melambaikan tangannya dan kristal hitam muncul. Kristal hitam itu hanya seukuran kuku dan memancarkan aura misterius. Kamu juga memiliki batu jiwa tersembunyi. Kirin Darah memandang kristal hitam itu dengan tidak percaya. Kinfei Yang berkata, Saya mendapatkannya di alam kura-kura hitam. Jadi begitu. Kirin Darah mengerti. Alam kura-kura hitam adalah dunia kecil dan mandiri yang diciptakan oleh pencipta keajaiban. Tidaklah aneh jika ia memiliki batu jiwa tersembunyi. Kirin Darah berkata, Kalau begitu, kamu harusnya tahu tentang efek batu jiwa tersembunyi. Ya. Itu dapat menghalangi deteksi kehendak Tuhan. Kinfei Yang mengangguk. Kirin Darah memandang ke arah Zao Tai Lai dan menjelaskan, leluhur iblis juga memiliki batu jiwa tersembunyi. Batu itu pasti ada di Sima Yuan sekarang. Itulah sebabnya kehendak ilahi Anda tidak dapat menemukannya. Mendengar tentang hal itu. Zao Tai Lai mengerutkan kening dan menatap Kinfei Yang. Tuan muda, saya khawatir ini akan menjadi lebih merepotkan. Kinfei Yang mengangguk dan menatap pulau naga iblis. Pulau itu persis seperti yang dikatakan Kirin Darah. Itu terlalu besar. Menghadapi pulau sebesar itu ibarat mencari jarum ditumpukan jerami. Dia tidak menyangka leluhur iblis memiliki batu jiwa tersembunyi. Menemukan leluhur iblis sekarang akan menjadi lebih sulit. Kinfei Yang membuang muka dan menoleh ke Kirin Darah. Dia bertanya, Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki laut Ki Anda? Kirin Darah itu memeriksa lautan Ki dan berkata, Aku seharusnya bisa memperbaikinya sebelum kita mencapai sarang leluhur iblis. Sangat bagus. Aku akan menyimpan tubuh dewa sejati untukmu untuk saat ini. Kata Kinfei Yang. Benar-benar. Kirin Darah sangat terkejut. Kinfei Yang berkata, Jangan terlalu cepat bahagia. Saat pertempuran ini selesai, kamu harus memberiku tubuh dewa sejati. Ketika Kirin Darah mendengar ini, terlihat sedih. Tetapi, kata Kinfei Yang. Tapi apa? Kirin Darah memandangnya, tampak sangat gugup. Kinfei Yang berkata, Jika kinerja Anda bagus, saya akan mempertimbangkan untuk tidak mengambil tubuh dewa sejati. Mendengar tentang hal itu, Kirin Darah segera berkata, Jangan khawatir. Saya akan tampil baik. Kata-kata tidak ada gunanya. Aku ingin melihat tindakanmu. Sekarang, bawa kami ke sarang leluhur iblis. Kata Kinfei Yang. Kirin Darah berkata, Masuk ke pulau dan terbang ke barat laut. Tidak lama lagi kita akan melihat sarang leluhur iblis. Kinfei Yang melambaikan lengan bajunya dan mengambil Zhao Tai Lai dan Kirin Darah. Kemudian, dia terbang menuju pulau naga iblis. Segera, tiga orang dan satu binatang memasuki pulau iblis. Aura dingin tiba-tiba menyelimuti mereka. Aura ini membuat Kinfei Yang sangat tidak nyaman. Dia merasa seolah-olah telah memasuki dunia bawah. Itu membuatnya bergidik. Tidak ada penundaan. Setelah memasuki pulau, Kinfei Yang membawa dua orang dan satu binatang dan terbang ke barat laut. Setelah serangan diam-diam si Mayuan, dia lebih waspada. Sepanjang jalan, dia dengan cermat mengamati tanah di bawahnya. Dia tidak menemukan jejak manusia, tumbuhan, atau binatang laut. Saat mereka masuk lebih dalam, suara angin dan ombak berangsur-angsur menghilang. Seluruh dunia berangsur-angsur menjadi sunyi senyap. Sekitar beberapa ratus napas berlalu. Dengan kecepatan Kinfei Yang saat ini, beberapa ratus napas sudah cukup untuk menempuh jarak ratusan ribu mil. Akhirnya, punggung gunung yang sangat megah muncul di depan mereka. Punggungan gunung itu tingginya ribuan kaki. Itu seperti naga hitam, tinggi dan rendah, mengintai di tanah. Astaga! Kinfei Yang membawa dua orang dan satu binatang dan mendarat di punggung gunung. Dia melihat ke depan. Ada tanah datar di depan mereka. Tanahnya penuh retakan. Kirin darah mengamati tanah dan menghela nafas. Mereka memang sudah pindah. Apakah maksudmu ini adalah sarang leluhur iblis? Zhao Tai Lai bertanya. Itu benar. Tahukah kamu kenapa ada retakan di mana-mana? Itu karena dulunya ada kota kuno di sini. Bawahan leluhur iblis semuanya tinggal di kota. Dan kota kuno itu adalah benda dewa luar angkasa lain dari leluhur iblis. Sekarang kota kuno itu hilang, mereka pasti sudah pindah. Kata Kirin darah. Kinfei Yang mengamati tanah yang rusak dan berkata, dilihat dari tanda di tanah, mereka baru saja bergerak, dan mereka seharusnya tidak pergi jauh. Meskipun mereka belum pergi jauh, kita tidak tahu ke arah mana mereka pergi. Kalau kita tidak tahu arahnya, kita tidak bisa melacaknya. Kata Kirin darah. Tuan muda, mengapa kita tidak membiarkan serigala bermata putih keluar? Zhao Tai Lai menyarankan. Hidung serigala bermata putih sangat tajam. Itu bisa melacak aroma di meneluhur. Serigala bermata putih sedang mengasingkan diri, mempelajari makna mendalam menjadi dewa. Lebih baik tidak mengganggunya. Ditambah lagi, leluhur iblis tahu tentang serigala bermata putih. Ia pasti akan menggunakan benda dewa luar angkasa untuk pergi. Dan jika ia menggunakan benda dewa luar angkasa, ia tidak akan meninggalkan bau apapun. Serigala bermata putih tidak akan bisa melacaknya. Kata Kinfei Yang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Zhao Tai Lai mengerutkan kening. Kinfei Yang menoleh untuk melihat Kirin darah dan berkata, tahukah Anda ke mana kemungkinan besar leluhur iblis akan pergi? Kirin darah menggelengkan kepalanya. Itu sulit. Kinfei Yang bergumam. Tanpa arah yang jelas, tidak ada cara untuk mencari. Dan jika mereka berpisah, dia tidak akan merasa nyaman. Lagi pula, ada dua belas dewa perang yang tersembunyi di sini. Jika mereka menjadi sasaran orang-orang itu, dia dan Kirin darah bisa menghadapinya. Tapi Zhao Tai Lai dan Tang Hai akan berada dalam bahaya. 1805. Apa yang harus saya lakukan? Kinfei Yang mengusap keningnya dan bingung. Tapi tiba-tiba, sesosok muncul di benaknya. Yan Wei. Langsung. Dia diberi energi dan segera membawa Kirin darah ke alam kura-kura hitam. Kemudian, dia membentuk bayangan Yan Wei dan bertanya, apakah kamu melihat orang ini? Alasan mengapa dia membawa Kirin darah ke alam kura-kura hitam adalah karena dia khawatir Sima Yuan masih diam-diam mengawasinya. Jika Sima Yuan benar-benar menonton secara diam-diam, maka identitas Yan Wei pasti akan terungkap. Kirin darah memandang Yan Wei dan menggelengkan kepalanya. Tidak. Mata Kinfei Yang berbinar. Itu artinya Yan Wei pasti masih berada di kastil hitam. Yan Wei. Kirin darah itu mencurigakan. Kinfei Yang tersenyum dan berkata, dia adalah mata-mata yang saya tempatkan di samping guru istana. Apa? Kirin darah tercengang. Ada mata-mata Kinfei Yang selain guru istana. Kinfei Yang bertanya, bisakah kami mengirim pesan ke Pulau Naga Iblis? Selain membuka pintu teleportasi, segala hal lainnya mungkin terjadi. Kata Kirin darah. Sepertinya kita hanya bisa menunggu kabar Yan Wei. Kinfei Yang bergumam. Kirin air dan kirin tinta pasti akan membawa kastil hitam untuk melihat Demon Alpha. Kemudian, Yan Wei secara alami akan tahu di mana Demon Alpha bersembunyi. Ketika saatnya tiba, Yan Wei pasti akan menemukan cara untuk menyampaikan informasi ini kepadanya. Kapan kamu mengatur mata-mata ini? Kirin darah memandang Kinfei Yang dengan curiga. Sebelum memasuki reruntuhan ilahi. Kata Kinfei Yang. Luar biasa. Aku belum pernah melihat Yan Wei ini sebelumnya. Apakah dia bisa diandalkan? Kirin darah bertanya. Tidak ada yang lebih bisa diandalkan selain dia. Kata Kinfei Yang. Semula. Dia tidak ingin Yan Wei mengambil risiko lagi. Namun kini, Yan Wei telah menjadi satu-satunya harapan mereka. Nasib benar-benar membodohi orang. Sekarang, dia hanya bisa berdoa agar tidak terjadi hal buruk pada Yan Wei. Kalau tidak, dia akan merasa bersalah seumur hidupnya. Ledakan. Saat ini. Kekuatan Kirin darah tiba-tiba muncul. Jelas sekali. Lautan Ki miliknya telah diperbaiki. Kinfei Yang mengambilnya dan meninggalkan alam kura-kura hitam. Melihat Kinfei Yang muncul, Zhao Tai Lai dan Tang Hai segera menatapnya dengan curiga. Kinfei Yang diam-diam memberitahunya tentang situasi Yan Wei. Ketika mereka berdua mendengar ini, mereka langsung sangat gembira. Sepertinya mereka belum menemui jalan buntu. Sekarang, dia hanya bisa berharap Yan Wei bisa mengirimkan berita itu secepat mungkin. Beberapa saat kemudian, Zhao Tai Lai memikirkan sesuatu. Dia melihat Kirin darah dan bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan Demon Alpha untuk bergabung dengan tubuh dewa. Kirin darah berpikir sejenak dan berkata, saya mendengar dia berkata bahwa tiga hari sudah cukup. Tiga hari. Zhao Tai Lai bergumam. Itu berpacu dengan waktu. Itu berarti Yan Wei harus mengirimkan berita tersebut dalam waktu tiga hari. Kalau tidak, itu tidak ada gunanya. Tang Hai berkata, Tuhan muda, saya rasa kita tidak bisa menaruh semua harapan kita pada Yan Wei sendirian. Itu benar. Saya tidak meragukan kemampuan Yan Wei, tapi Demon Alpha bukanlah orang biasa. Selama tiga hari bergabung dengan tubuh dewa, dia akan ekstra hati-hati untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Zhao Tai Lai berpikir dalam hati. Qin Fei yang menunduk dan bergumam pada dirinya sendiri. Sesaat kemudian, dia menatap keduanya dan mengangguk. Kamu benar. Kita tidak bisa mengandalkan Yan Wei. Kirin darah itu mengerutkan kening dan berkata, Apakah kamu punya cara? Zhao Tai Lai dan Tang Hai terdiam. Mata Qin Fei yang berbinar. Dia mengucapkan kata demi kata, pancing ular itu keluar dari lubangnya. Memancing ular keluar dari lubangnya. Kirin darah tercengang. Zhao Tai Lai dan Tang Hai memandang Qin Fei yang dengan curiga. Iya. Saya telah memikirkan cara untuk memancing mereka keluar. Qin Fei yang mengangguk. Apa itu? Kedua pria dan satu binatang itu bersemangat. Qin Fei yang berkata, Menjadi lebih kuat. Menjadi lebih kuat. Apa maksudmu? Kirin darah bertanya dengan kaget. Jika saya menjadi lebih kuat dari sekarang, saya rasa Demon Alpa tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apapun. Bahkan jika dia tidak muncul, dia akan meminta si Mayuan dan yang lainnya untuk menghentikanku. Kata Qin Fei yang. Kamu bisa menjadi lebih kuat dari sekarang. Kirin darah terkejut. Iya. Qin Fei yang mengangguk. Dia menutup matanya dan memasuki dunia batinnya. Dia melihat iblis batin duduk bersilah di udara. Mereka menundukkan kepala dan sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Mereka tampak seperti sedang berjuang. Iblis batin sepertinya tidak memperhatikan penampilan Qin Fei yang. Qin Fei yang berjalan mendekat dan tersenyum. Apakah kamu belum memutuskan? Iblis batin terkejut. Mereka menatap Qin Fei yang dan menghela nafas. Ini bukan masalah kecil. Saya tidak tahu apakah saya harus melakukan ini. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Saya tidak percaya iblis batin ketakutan. Omong kosong. Jika aku gagal, aku yang akan menghilang, bukan kamu. Tentu saja kamu tidak takut. Iblis batin menatapnya. Jika kamu gagal, kamu akan menghilang. Tapi kamu tidak punya banyak waktu sekarang. Qin Fei yang menghela nafas. Aku tahu. Setelah kamu mengetahui kebenarannya, obsesi di hatimu perlahan-lahan menghilang. Ketika itu benar-benar hilang, aku akan menghilang bersamamu. Setan batin bergumam. Lalu kenapa kamu ragu-ragu? Jika kamu berhasil dan membentuk tubuh, obsesimu tidak akan hilang. Kata Qin Fei yang. Itu benar. Yang disebut kesengsaraan mengacu pada kesengsaraan iblis batin. Setelah Qin Fei yang melangkah ke alam dewa perang, iblis batin dapat membentuk tubuh mereka sendiri. Sama seperti iblis batin Kaisar Hong, mereka menjadi eksistensi mandiri dan tidak lagi bergantung pada tubuh aslinya. Namun, prasyarat pembentukan tubuh adalah menjalani baptisan kesengsaraan surgawi. Namun, bagaimana orang biasa dapat bertahan dari kesengsaraan surgawi. Bahkan iblis batin yang sangat arogan tidak berani menghadapi kesengsaraan surgawi dengan mudah. Itu sebabnya dia ragu-ragu. Karena jika gagal, dia akan berubah menjadi abu. Meskipun sebagai iblis batin, dia seharusnya tidak ada di dunia ini. Namun setelah pengalaman bertahun-tahun ini, dia telah mengembangkan keterikatan pada dunia ini, pada orang-orang dan benda-benda di sekitarnya. Dia tidak ingin kehilangan semua ini. Dan karena itu, dia menjadi penakut. Mendesah. Saya mengerti bagaimana perasaan Anda. Tidak mudah untuk memiliki semua yang kamu miliki sekarang. Jika itu aku, aku juga tidak akan bisa melepaskannya. Tapi kamu tidak punya pilihan. Kamu harus menghadapinya. Qin Fei Yang menghela nafas. Iblis batin merenung sejenak, menatap Qin Fei Yang, dan bertanya, jika saya benar-benar menghilang, apakah kamu akan sedih? Saya yakin bukan hanya saya, tapi semua orang di sekitar kita, semua binatang, akan sedih. Kata Qin Fei Yang. Setidaknya kamu masih memiliki sedikit hati nurani. Iblis batin menyeringai, bangkit, dan berkata, kamu benar. Aku harus menghadapi hal-hal ini. Mengingat kembali masa lalu, kita telah melalui begitu banyak suka dan duka. Apa itu kesengsaraan surgawi belaka? Alisnya penuh dengan penghinaan, dan dia mendapatkan kembali kesombongan dan kesombongannya yang tak tertahankan. Ini adalah iblis batin yang aku kenal. Qin Fei Yang tertawa. Aku benar-benar tidak senang. Sebenarnya aku membiarkanmu melihat sisi pengecutku. Tapi aku bersumpah, ini yang pertama dan juga yang terakhir kalinya. Iblis batin tertawa dan segera meninggalkan dunia batin. Qin Fei Yang juga meninggalkan dunia batin. Iblis batin berdiri di samping Qin Fei Yang, menatap langit yang gelap, dan berkata dengan bangga, kesengsaraan surgawi, bukan. Jika kamu memiliki kemampuan, bunuh aku. Ledakan. Langsung. Iblis batin meledak dengan aura mengerikan yang melesat langsung ke langit. Apa yang dia lakukan? Qin Fei Yang terkejut. Melintasi kesengsaraan surgawi. Qin Fei Yang tertawa. Melintasi kesengsaraan surgawi. Qin Fei Yang tertawa. Dan berkata dengan heran, dia tidak mencoba memadatkan tubuh, kan? Qin Fei Yang mengangguk. Nak, jangan bercanda. Meskipun iblis batin memadatkan tubuh dan menjadi lebih kuat dari sekarang, tahukah kamu betapa mengerikannya kesengsaraan surgawi dari iblis batin. Iblis batin di dunia semuanya dibentuk oleh obsesi. Mereka adalah akar dari segala kejahatan. Jika dia ingin memadatkan tubuh, dia melawan surga. Kata Kirin Darah. Melawan surga. Qin Fei Yang bergumam dan tertawa bangga. Terus. Ketika dia menerobos ke alam dewa palsu, dia juga melawan surga. Kini, dia masih hidup dan sehat. Dia selalu percaya bahwa dia mengendalikan nasibnya sendiri. Dia harus berjuang demi nasibnya sendiri dan mengendalikannya sendiri. Naif dan konyol. Oke, aku akan memberitahumu. Iblis batin memiliki total 99 kesengsaraan surgawi. Kekuatan setiap kesengsaraan surgawi cukup untuk melukai dewa perang. Misalnya, iblis dalam sekarang menjadi dewa perang pemula, jadi kesengsaraan surgawinya juga sama kuatnya dengan dewa perang pemula. Terutama kesengsaraan surgawi terakhir, kekuatannya adalah jumlah dari 98 kesengsaraan surgawi sebelumnya. Belum lagi para iblis batin, bahkan dewa perang di panggung daceng pasti akan mati. Kata Kirin Darah. Apa? 99 kesengsaraan surgawi. Qin Fei Yang terkejut. Saat dia melewati kesengsaraan, hanya ada sembilan kesengsaraan surgawi. Kali ini, dia tidak bisa tidak khawatir tentang iblis batin. Apa yang Anda takutkan? Bahkan iblis batin Kaisar Hong berhasil melewati masa kesengsaraan. Jika aku tidak bisa melakukannya, lalu apa aku untuk terus hidup di dunia ini? Iblis batin tersenyum dingin dan bahkan tidak mengerutkan kening. Dia langsung bergegas ke langit dan melepaskan auranya. Ledakan. Suara mendesing. Tiba-tiba, angin kencang bertiup di langit, dan awan bergulung. Awan gelap di langit berangsur-angsur ternoda darah. Dan di antara awan darah, ada bekas busur listrik berwarna merah darah. Sebelum kesengsaraan petir terbentuk, aura penghancur dan kekuatan besar dari surga jatuh dari langit dan menyelimuti tanah kosong. Murid Qin Fei Yang, Kirin Darah, Zhao Tai Lai, dan Tang Hai menyusut. Di bawah kekuatan surgawi ini, perasaan tidak berarti muncul di hati mereka, seolah-olah mereka adalah semut. Astaga! Tanpa ragu-ragu. Tiga orang dan satu binatang mundur dengan cepat. Gemuruh. Guntur bergemuruh di langit, mengguncang segala arah. Diiringi Guntur, busur listrik berwarna merah darah berangsur-angsur mengembun dan membentuk sambaran petir raksasa setebal ember. Retakan. Petir menyambar di awan seperti ular piton berwarna merah darah, menyilaukan. Ayo! Iblis Batin tidak takut dan memandang langit dengan jijik. Seolah merasakan provokasi dari Iblis Batin, sambaran petir raksasa itu tiba-tiba jatuh dengan suara yang memekatkan telinga. Aura itu dengan kuat mengunci Iblis Batin dan meledak ke arah mereka. Pada saat ini, hati Kinfei yang ada di tenggorokannya. Iblis Batin melekat padanya, dan dia juga sama. Di matanya, Iblis Batin bukan lagi Iblis Batin, melainkan saudara laki-lakinya, keluarganya. Dia tidak ingin melihat Iblis Batin menghilang. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan bergumam, kita masih harus berjuang bersama, menyelamatkan kakek dan kakek bersama, dan menemukan ibu bersama. Tolong, kamu harus selamat. 1806 Ledakan Akhirnya, sambaran kesengsaraan pertama menimpa Iblis Batin. Tubuh yang dibentuk oleh kesadaran Iblis Batin tidak dapat menahan sama sekali dan segera roboh. Jantung Kinfei yang hampir melompat keluar dari tenggorokannya saat melihat adegan ini. Dia berpikir bahwa tidak peduli seberapa kuat kesengsaraannya, Iblis Batin akan mampu bertahan untuk sementara waktu. Tapi dia tidak menyangka. Sambaran kesengsaraan pertama saja sudah cukup untuk membuat kesadaran Iblis Batin runtuh, belum lagi 98 sambaran berikutnya. Bisakah Iblis Batin benar-benar bertahan? Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya. Dan dia dapat dengan jelas melihat bahwa kekuatan petir dengan panik menghancurkan kesadaran Iblis Batin. Hal-hal seperti Iblis Batin seharusnya tidak ada di dunia ini. Dan kesengsaraan tidak akan mentolerir hal-hal yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Kesadaran mereka akan dihancurkan oleh kesengsaraan sedikit demi sedikit. Pada akhirnya, mereka akan menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Kata kirin darah. Qin Fei Yang berkata-kata demi kata, saya yakin mereka bisa melakukannya karena mereka adalah Iblis Batin saya, Qin Fei Yang. Kirin darah itu meliriknya dengan sedikit cibiran di matanya. Zhao Tai Lai berkata dengan curiga, bagaimana Iblis Batin Kaisar Hong bisa bertahan dari kesengsaraan ini. Aku tidak tahu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Saat ini, dia sedang tidak mut untuk memikirkannya. Kirin darah itu berkata, aku tahu sedikit tentang kesengsaraan Iblis Batin Kaisar Hong. Kamu tahu. Zhao Tai Lai terkejut. Iya. Pada saat itu, Qin Yuan lah yang membantunya secara rahasia sehingga dia berhasil. Tetapi Kaisar Hong sendiri tidak mengetahui hal ini. Bahkan sekarang, dia masih berpikir bahwa dia selamat dari kesengsaraan ini dengan kemampuannya sendiri. Kata Kirin darah. Mendengar. Hati Qin Fei Yang tenggelam. Dia juga berpikir bahwa Iblis Batin milik kakek buyutnya mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk bertahan dari kesengsaraan. Itu sebabnya dia berpikir jika Iblis Batin milik kakek buyutnya bisa selamat dari kesengsaraan, maka Iblis Batin miliknya pasti akan mampu bertahan juga. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya Paman Yuan lah yang diam-diam membantunya. Zhao Tai Lai melihat Kirin darah dan berkata, Kamu seharusnya memberitahuku lebih awal. Kalian juga harus bertanya. Kirin darah itu mengerutkan kening. Zhao Tai Lai berkata dengan marah, Saya sudah mengatakan bahwa saya akan melampaui kesengsaraan. Anda masih tidak dapat memikirkannya. Saya pikir Anda melakukannya dengan sengaja. Jangan memfitnahku, sudah ku bilang. Kirin darah menatap Zhao Tai Lai dengan tatapan mematikan di matanya. Baiklah, berhentilah berdebat. Bahkan jika Kirin darah mengatakan itu, Iblis Batin tidak punya pilihan. Qin Fei Yang berkata dengan sungguh-sungguh. Itu benar. Kelahiran Iblis hati ini disebabkan oleh Kaisar Di yang menyakiti Qin Fei Yang saat itu. Sekarang kebenaran telah terungkap, Obsesi di hati Qin Fei Yang juga telah hilang. Jika Iblis Batin tidak dapat membentuk tubuh fisik, Cepat atau lambat mereka akan mati. Oleh karena itu, kesengsaraan ini sudah ditakdirkan. Dia tidak dapat menghindarinya bahkan jika dia menginginkannya. Kirin darah itu mendengus. Sayang. Zhao Tai Lai menghela nafas dan mengangkat kepalanya untuk melihat Iblis Batin. Wajah kasarnya penuh kekhawatiran. Meskipun Iblis Batin sangat kejam dan kejam, tidak ada keraguan bahwa mereka sangat baik terhadap orang-orang di sekitar mereka. Ledakan. Retakan. Kesengsaraan kedua sudah mulai terjadi. Kekuatan surgawi berguling dan mengguncang segala arah. Qin Fei Yang melihat ke arah Iblis Batin dan melihat bahwa kesadaran Iblis Batin dengan cepat terbentuk. Di permukaan, ia tidak terlihat lemah sama sekali. Namun, sebagai tubuh utama, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kesadaran Iblis Batin sedikit lebih lemah dari sebelumnya. Dengan kata lain. Di bawah kesengsaraan sebelumnya, kesadaran Iblis Batin telah agak terhapus. Bisakah mereka bertahan sampai akhir? Qin Fei Yang bergumam. Ledakan. Dalam sekejap mata. Dengan suara guntur yang memekakan telinga, kesengsaraan kedua dengan cepat turun. Pada saat yang sama. Di kejauhan. Di puncak gunung, seorang pria parubaya berpakaian hitam berdiri di tepi tebing, memandangi Iblis Batin dari jauh. Pria ini tingginya tujuh kaki dan kurus. Dia membawa pedang perang di punggungnya. Pedang pertempuran ada di sarungnya dan tidak ada yang bisa merasakan ketajamannya. Namun, matanya setajam pisau, memperlihatkan ketajaman yang mencengangkan. Dia masih ingin membiarkan Iblis Batin menjalani kesengsaraan. Tidak. Mengapa dia mengalami kesengsaraan di sini? Mereka tahu bahwa ini adalah pulau naga Iblis, wilayah leluhur Iblis. Mungkinkah? Tiba-tiba, cahaya dingin muncul di mata pria parubaya itu. Kemudian, dia mundur ke balik batu besar dan mengeluarkan kristal gambar. Setelah beberapa saat, sosok ilusi muncul. Itu juga seorang pria parubaya, tapi tubuhnya sangat kuat. Tingginya lebih dari 2 meter dan memiliki otot yang menonjol. Ada dua bekas luka di wajahnya, membuatnya terlihat sangat tangguh. Pria kekar itu bertanya, Sima Yuan, bagaimana situasinya? Itu benar. Pria parubaya berbaju hitam ini adalah Sima Yuan, yang diam-diam menyerang Qin Fei Yang dan yang lainnya. Seperti yang diharapkan, Blut Kirin telah diserahkan kepada Qin Fei Yang. Dan Blut Kirin telah membawanya ke pulau naga Iblis. Adapun budidaya Qin Fei Yang, seperti yang dikatakan Grandmaster, dia telah memasuki alam dewa perang dan tidak bisa diremehkan. Kata Sima Yuan. Bajingan kecil ini menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Namun, tidak peduli seberapa kuat dia, dia tidak akan menandingi leluhur Iblis. Pria kekar itu mencibir. Mungkin bukan itu masalahnya. Saya baru saja menguji kekuatannya. Menurut penilaian saya, dia tidak boleh lebih lemah dari Anda dan saya. Mungkin dia lebih kuat dari kamu dan aku. Sima Yuan berkata dengan suara yang dalam. Apakah dia sekuat itu? Pria kekar itu terlihat ragu. Kamu bisa meremehkan siapapun, tapi kamu tidak bisa meremehkan Qin Fei Yang. Dan sekarang, Iblis batinnya sedang mengalami kesengsaraan. Jika kita berhasil melampaui kesengsaraan, maka kita akan menghadapi dua Qin Fei Yang. Kata Sima Yuan. Pria kekar itu mengangkat alisnya dan berkata, dia sedang menjalani kesengsaraan di pulau naga Iblis. Apa dia tidak tahu kalau ini wilayah kita? Tentu saja dia tahu. Dan menurut tebakanku, dia melakukan ini untuk memancing kita keluar. Kata Sima Yuan. Membujuk kami keluar. Pria kekar itu ragu. Iya. Karena dia tidak dapat menemukan tempat persembunyian leluhur Iblis, dia memikirkan cara ini untuk memancing kita keluar dan menghentikan Iblis batin mengalami kesengsaraan. Kata Sima Yuan. Haruskah kita menghentikannya? Pria kekar itu bertanya. Sima Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa mengambil keputusan, jadi aku mengirimimu pesan. Pergi dan tanyakan pada leluhur Iblis. Oke. Aku akan pergi sekarang. Kamu tetap di sini. Pria kekar itu menganggup dan mematikan kristal gambar. Saat ini, dia berdiri di depan aula kuno. Pintunya tertutup. Tapi melalui pintu aula, dia bisa dengan jelas merasakan aura yang sangat menakutkan. Pemilik aura ini adalah leluhur Iblis. Jelas sekali. Leluhur Iblis sedang menyatu dengan tubuh dewa di aula ini. Pria kekar itu berjaga di luar. Selain pria kekar itu, ada dua orang dan dua binatang. Salah satunya adalah guru kekaisaran, serta kilin air dan kilin tinta. Orang lain bertubuh pendek dan berpenampilan biasa-biasa saja, tetapi melihat pria kekar itu, ada cahaya yang tak terlihat di kedalaman mata orang ini. Itu benar. Orang ini adalah Yan Wei. Pria kekar itu menyingkirkan kristal gambar itu dan mengabaikan Yan Wei dan yang lainnya. Dia berbalik dan berjalan ke pintu, membungkuk dan berkata, Tuhan, Sima Yuan melaporkan bahwa Iblis Batin Kinfei yang sedang mengalami kesengsaraan di Pulau Naga Iblis. Apakah kita perlu menghentikannya? Tidak ada suara yang keluar dari aula. Itu sangat sunyi. Biarkan Sima Yuan menunggu kesempatan. Setelah beberapa saat, akhirnya, sebuah suara tua terdengar. Dipahami. Pria kekar itu menanggapi dengan hormat dan menyampaikan pesan itu kepada Sima Yuan. Yan Wei memandang pria kekar itu dan berbisik, Guru kerajaan, apa maksudmu dengan menunggu kesempatan? Kamu masih belum mengerti. Niat Tuhan leluhur Iblis adalah untuk melihat apakah Iblis hati Kinfei yang berhasil melewati kesengsaraan. Jika dia gagal, Sima Yuan tidak perlu melakukan apapun. Tetapi jika ada kemungkinan berhasil, maka kita harus menghentikannya. Bisik Guru Istana. Jadi begitu. Yan Wei berpura-pura tiba-tiba tercerahkan. Kemudian, dia dengan santai melirik pria kekar dan kilin air dan berkata dengan suara rendah, Tuhan pengajar kerajaan, bolehkah saya berjalan-jalan? Murid Guru Kerajaan berkontraksi dan dia bertanya dengan curiga, apa yang bisa dilakukan untuk berjalan-jalan? Yan Wei mentransmisikan suaranya, Sejujurnya, saya ingin mengetahui latar belakang leluhur Iblis. Apa maksudmu? Hati Guru Kerajaan bergetar ketika dia bertanya dengan pelan. Yan Wei berkata diam-diam, Tuanku, Pernahkah Anda berpikir bahwa kami mungkin hanya menjadi peon di tangan leluhur Iblis? Jangan bicara omong kosong. Leluhur Iblis sangat baik pada kita. Bagaimana dia bisa memperlakukan kita sebagai peon? Pengajar Istana marah. Kalau begitu aku ingin bertanya, Tuanku, Leluhur Iblis memiliki banyak elit di bawah komandonya. Mengapa dia tidak mengirim mereka untuk menangani keluarga lu? Mengapa dia mengirimmu dan Tuan Muda Mingyang? Yan Wei mengirimkan suaranya. Ketika pengajar Istana mendengarnya, dia langsung gemetar dan berkata, Apa maksudmu? Dari apa yang kulihat, Leluhur Iblis menggunakan kita sebagai umpan meriam untuk menguji latar belakang keluarga lu. Dan aku juga memperhatikan bahwa kilin darah mengalir ke keluarga lu. Sepertinya itu bukan untuk menyelamatkan kita. Itu untuk benda luar angkasa. Pikir Yan Wei. Kenapa aku tidak menyadarinya? Guru Kerajaan bingung. Tuanku, pikirkan baik-baik, ketika mendengar berita kematian Tuan Muda Mingyang, apa reaksi kilin darah itu? Kata Yan Wei. Ketika Guru Kerajaan mendengarnya, tanpa sadar dia mengingatnya. Meskipun aku berada di dalam benda luar angkasa, aku mendengar setiap kata yang diucapkan kilin darah. Dalam kata-katanya, itu penuh dengan penghinaan terhadap Tuan Muda Mingyang. Tuanku, sejujurnya, menurutku kematian Tuan Muda Mingyang tidak sepadan. Yan Wei diam-diam mendengus. Pengajar Istana sedikit mengernyit. Tampaknya itu benar. Dia melirik kaola sebelum melirik pria tegap dengan ekspresi dingin dan acuh-ta'acuh, dan kemudian dia mengirim transmisi suara ke Yan Wei. Apa yang kamu katakan juga masuk akal. Kita harus berhati-hati. Baiklah, carilah alasan untuk pergi. Tapi ingat, kamu tidak boleh bertindak gegabuh di sini. Kalau tidak, aku pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Jangan khawatir, Tuanku. Yan Wei diam-diam setuju. Dia memandang pria besar itu dan membungkuk. Tuanku, apakah Anda punya restoran di sini? Hah? Pria besar itu menoleh untuk melihat Yan Wei dan mengerutkan kening. Mengapa kamu menginginkan restoran? Sejujurnya, saya tidak punya hobi lain. Saya hanya suka ini. Dan dalam beberapa tahun terakhir di kehancuran Tuhan, aku belum pernah menyentuh setetes pun anggur. Aku tidak bisa menahannya. Lagi pula, bukankah kita akan melawan Qin Fei Yang? Saya khawatir jika saya tidak minum sekarang, saya tidak akan punya kesempatan di masa depan. Yan Wei tersenyum datar. Ketika pria besar itu mendengar itu, wajahnya tiba-tiba menunjukkan rasa jijik. Dia berkata, Jadi, kamu tidak berguna. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Dengan kekuatanmu, kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertarungan. Iya-iya-iya. Kekuatanku tidak cukup, tetapi kematian Tuan Mudaming yang seperti seribu anak panah menusuk hatiku. Sungguh menyakitkan hingga aku ingin mati. Menghadapi Qin Fei Yang, saya bahkan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertarungan. Tapi jika ada kesempatan, saya bisa menghadapi teman-temannya. Menurut penyelidikanku sebelumnya, beberapa temannya lebih lemah dariku. Aku bisa menghadapinya dengan mudah. Pokoknya, aku harus membuatnya membayar dengan darahnya. Yan Wei mengertakan gigi dan berkata dengan wajah penuh kebencian. 1807. Tria kekar itu tercengang saat mendengar ini. Dia berkata, Saya tidak menyangka kamu begitu setia. Tuan Guru Kerajaan telah menunjukkan kebaikan kepadaku, dan Tuan Mudaming yang juga telah menyelamatkan hidupku. Jika aku tidak membalas kebaikan, aku bukan laki-laki. Yan Wei berbicara dengan tegas dan tegas, wajahnya penuh kebenaran. Bagus, kalau aku tidak membalas kebaikan, aku bukan laki-laki. Meski kekuatanmu tidak bagus, karaktermu tidak buruk. Bagus. Aku akan mengizinkanmu pergi ke pavilion Win Moon dan Mabuk. Tria kekar itu tertawa dan tampak sangat puas dengan Yan Wei. Terima kasih Tuan. Yan Wei terkejut dan berkata dengan penuh terima kasih. Senyum juga muncul di wajah Guru Kerajaan. Dia memandang Yan Wei dan berkata, meskipun Tuan Simakun mengizinkanmu minum, jangan minum terlalu banyak, dan jangan menimbulkan masalah. Aku akan mengingatnya. Yan Wei membungkuk dan berkata. Setelah itu, dia memandang pria kekar itu dan berkata sambil tersenyum tersanjung, Tuhan, di mana pavilion angin bulan. Bagian dalam kota. Aku akan mengirimmu ke sana. Pria kekar itu melambaikan tangannya dan Yan Wei menghilang tanpa jejak. Di jalan yang ramai, ada banyak orang dan lalu lintas. Suara mendesing. Tiba-tiba, seorang pria parubaya muncul begitu saja di tengah kerumunan. Orang ini adalah Yan Wei. Saya tidak menyangka akan ada begitu banyak orang di sini. Melihat pejalan kaki di jalan, Yan Wei cukup terkejut. Dan tepat di sebelahnya, ada sebuah restoran megah. Di atas pintu utama, ada sebuah plakat emas dengan tiga kata kuat terukir di atasnya. Paviliun angin bulan. Di pintu masuk restoran, orang-orang datang dan pergi. Di pintu masuk, ada dua orang pelayan yang terus mengirim dan menerima pelanggan. Mereka sangat sibuk. Sepertinya pertama-tama, aku harus mencari tahu di mana tempat ini. Yan Wei melihat ke restoran, matanya sedikit berkedip, dan melangkah ke pintu restoran. Tuan, silakan masuk. Kedua pelayan itu tersenyum dan menerimanya. Yan Wei menganggup dan masuk ke restoran. Segera, pelayan lain datang dan berkata sambil tersenyum, Tuan, apakah Anda sendirian? Ya. Yan Wei menjawab dan mengamati aula. Aula itu pada dasarnya penuh. Bau alkohol meresap ke udara, dan segala macam suara saling terkait, membuatnya tampak sangat berisik. Tetapi, budidaya orang-orang di sini sangat kuat. Menurut pengamatannya, mereka semua adalah kaisar pertempuran. Yan Wei mengangkat kepalanya dan melihat ke atas lagi. Ekspresi kaget langsung muncul di wajahnya. Dilihat dari luar, seluruh restoran tampak seperti satu kesatuan. Tidak diketahui berapa lantai yang ada. Hanya ketika dia berada di restoran dia tahu bahwa pavilion angin bulan memiliki setidaknya 50 hingga 60 lantai. Ini adalah restoran tertinggi dan paling spektakuler yang pernah dilihatnya seumur hidupnya. Pak. Asisten toko yang berdiri di samping Yan Wei mengangkat tangannya dan melambaikannya di depan mata Yan Wei. Yan Wei segera sadar kembali dan bertanya sambil tersenyum, apakah ada kamar kosong di lantai paling atas? Asisten toko itu sedikit terkejut. Mengukur Yan Wei, dia berkata sambil tersenyum, Tuan, sepertinya ini pertama kalinya Anda datang ke pavilion Win Moon kami. Bagaimana? Yan Wei terkejut. Asisten toko tersenyum dan berkata, Tahukah Anda siapa pemilik Win Moon Pavilion? Yan Wei mengangguk. Kamu tidak tahu. Apakah kamu salah satu dari kami? Asisten toko memandangnya dengan curiga. Yan Wei tersenyum dan berkata, Sejujurnya, saya bukan dari sini. Apa? Kamu masuk dari luar? Tatapan penjaga toko tiba-tiba menjadi tidak ramah. Ya, saya dari ibu kota kekaisaran-kekaisaran kin besar. Yan Wei mengangguk. Seseorang dari ibu kota kekaisaran. Mata asisten toko langsung melonjak karena niat membunuh saat dia berteriak. Penjaga, ada penyusup. Apa? Pengacau. Aula yang bising segera menjadi sunyi-senyap. Semua orang menoleh dan menatap Yan Wei. Baiklah. Secepatnya. Diiringi serangkaian langkah kaki yang tergesa-gesa, lebih dari sepuluh pria kekar berlari keluar dari aula belakang. Budidaya mereka semuanya adalah kaisar pertempuran bintang sembilan. Siapa penyusupnya? Mereka memandang ke asisten toko dan bertanya. Itu dia. Dia dari kekaisaran kin besar. Asisten toko menunjuk ke arah Yan Wei dan berkata dengan marah. Dia dari kekaisaran kin besar. Mendengar perkataan asisten toko, entah itu para tamu yang hadir atau staff restoran, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Selusin pria kekar segera mengepung Yan Wei. Tampaknya orang-orang di sini sangat berprasangka buruk terhadap kekaisaran kin besar. Yan Wei melihat sekeliling. Meskipun dia dikepung dengan ketat, tidak ada sedikitpun rasa panik di wajahnya. Asisten toko menatap Yan Wei dan berteriak. Katakan padaku, bagaimana kamu bisa menyelinap masuk? Apa tujuanmu? Saya masuk secara terbuka. Kata Yan Wei. Omong kosong. Shanghai kami dan ibu kota kekaisaran Anda selalu berselisih. Bagaimana kami bisa membiarkan Anda masuk secara terbuka? Jika kamu tidak berperilaku baik, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Kata asisten toko dengan marah. Yan Wei tersenyum tak berdaya. Dia datang secara terbuka sejak awal. Simakun juga yang secara pribadi mengirimnya ke pavilion Winmun. Kenapa dia tidak bersikap? Apa yang sedang terjadi? Saat ini, seorang lelaki tua berambut hitam dengan wajah merah berjalan mendekat, ekspresinya penuh ketidaksenangan. Yan Wei menatap lelaki tua berambut hitam itu dan sedikit menyipitkan matanya. Aura yang dipancarkan orang ini sebenarnya membawa sedikit kekuatan ilahi. Bisa dilihat hal itu. Orang tua ini mungkin adalah Dewa Palsu. Orang yang bertanggung jawab atas sebuah restoran sebenarnya adalah Dewa Palsu. Seberapa mengerikankah dasar dari leluhur iblis ini? Asisten toko berlari ke arah lelaki tua berambut hitam itu dan berkata dengan suara yang dalam, manajer, orang ini berasal dari ibu kota kekaisaran. Apa? Seseorang dari ibu kota kekaisaran? Ekspresi lelaki tua berambut hitam itu berubah. Dia melangkah maju untuk menilai Yan Wei dan mengerutkan kening. Apakah kamu benar-benar dari ibu kota kekaisaran? Ya. Yan Wei mengangguk. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana seseorang dari ibu kota kekaisaran bisa memasuki Shanghai? Dan datang ke pavilion Winmun kita dengan ceroboh. Orang tua berambut hitam itu tidak percaya. Tiba-tiba, kekuatan dewa muncul dan menerkam Yan Wei. Dia memang dewa palsu. Hati Yan Wei bergetar. Meskipun dia hanya seorang kaisar perang, selama bertahun-tahun, belum lagi dewa palsu, dia bahkan telah melihat dewa perang. Jadi selama pihak lain melepaskan auranya, dia akan dapat membedakan budidaya pihak lain. Ledakan. Kekuatan ilahi berguling. Kaki Yan Wei langsung gemetar dan dia berlutut tak terkendali. Matanya sedikit menggelap saat dia menatap lelaki tua berambut hitam itu dan berkata, sebaiknya kau segera menarik kekuatan ilahimu, jika tidak, kau harus menanggung konsekuensinya nanti. Beraninya kamu menjadi begitu sombong. Berlutut. Mata lelaki tua berambut hitam itu memancarkan rasa permusuhan dan tekanannya meningkat. Celepuk. Yan Wei langsung berlutut di tanah. Ini juga membuatnya sangat kesal sambil tertawa sinis. Kamu harusnya mengenal Tuan Sima Kun. Tuan Sima. Orang tua berambut hitam itu kaget. Tuan Sima Kun lah yang membawaku ke Shanghai. Tuan Sima Kun juga yang secara pribadi mengirimku ke pavilion Winmun. Saya pikir Anda harus tahu siapa yang telah Anda sakiti sekarang. Yan Wei tertawa sinis. Apa? Tuan Sima Kun membawanya ke Shanghai. Dan secara pribadi mengirimnya ke Winmun pavilion. Kamu pasti berbohong. Dia hanya seorang kaisar tempur kecil, bagaimana dia bisa berhubungan dengan Tuan Sima Kun. Semua orang berdiskusi. Orang tua berambut hitam itu juga tidak percaya. Kamu tidak percaya padaku. Kalau begitu, kamu bisa bertanya sendiri pada Tuan Sima Kun. Yan Wei mencibir. Melihatnya, sepertinya dia tidak berbohong. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan Tuan Sima Kun? Jika itu masalahnya, maka masalah ini akan meledak. Semua orang bingung. Pria tua berambut hitam itu menilai Yan Wei dan merasa sedikit bersalah. Setelah merenung sejenak, dia menoleh untuk melihat selusin pria kuat dan berteriak. Awasi dia baik-baik. Iya. Selusin pria kuat itu mengangguk. Lalu, lelaki tua berambut hitam itu buru-buru pergi. Tekanannya juga hilang. Yan Wei berdiri, menatap asisten toko, dan tersenyum. Jangan khawatir, aku akan menjagamu dengan baik nanti. Huh. Asisten toko itu tampak jijik. Namun di dalam hatinya, dia sangat gugup. Jika orang ini benar-benar ada hubungannya dengan Tuan Sima Kun, maka dia sudah tamat kali ini. Karena sebagai asisten toko, dia telah melihat terlalu banyak orang dan sekilas bisa mengetahui bahwa orang di depannya adalah seseorang yang akan membalas dendam atas keluhan sekecil apapun. Baiklah. Tidak lama kemudian, orang tua berambut hitam itu berlari keluar lagi. Dalam sekejap, mata semua orang tertuju padanya. Saat ini, kepala lelaki tua berambut hitam itu dipenuhi keringat. Melihat pemandangan ini, semua orang kaget. Sepertinya apa yang dikatakan orang ini benar. Kalau tidak, mengapa pengurus pavilion Win Moon begitu panik? Enyah. Sebelum lelaki tua berambut hitam itu tiba, dia sudah meneriaki selusin pria kekar dengan ekspresi tegas. Selusin pria kuat gemetar dan dengan cepat mundur ke samping. Ini sudah berakhir. Mendengar ini. Wajah asisten toko langsung memucat. Orang tua berambut hitam itu berlari ke depan Yan Wei, wajah lamanya penuh senyuman, dan berkata dengan nada meminta maaf, Saudaraku, maafkan aku, tadi itu murni kesalahpahaman, mohon maafkan aku. Memaafkan. Jika kamu dipaksa berlutut di depan semua orang tanpa alasan, apakah kamu akan memaafkan pihak lain dengan mudah? Yan Wei mencibir. Ya ya ya. Ini adalah kesalahanku. Aku minta maaf padamu. Tapi pada akhirnya, itu semua salahnya. Lelaki tua berambut hitam itu segera memelototi penjaga toko dan berkata dengan marah, apakah matamu tertuju pada pantatmu? Beraninya kamu bersikap kasar kepada tamu kami yang terhormat. Tubuh asisten toko gemetar dan wajahnya pucat. Orang tua berambut hitam itu berteriak, berlutut dan minta maaf. Celepuk. Penjaga toko gemetar dan buru-buru berlutut di tanah, bersujud dan memohon, maaf, maaf, ini semua salahku, tolong jangan merendahkan dirimu ke levelku, oke? Yan Wei mencibir. Di masa lalu, dia sangat meremehkan perilaku intimidasi seperti itu. Tapi sekarang, dia sangat senang. Alasannya adalah dia menggunakan kekuatan Simakun untuk menindas rakyat Simakun. Lelaki tua berambut hitam itu melirik ke arah penjaga toko dan berkata sambil tersenyum, Saudaraku, jangan kehilangan mood karena kentang goreng kecil ini. Hari ini, lelaki tua ini secara pribadi akan menemani mu minum sepuasnya. Itu benar. Yan Wei mengangguk sambil tersenyum, lalu menatap manajernya dan berkata, tetapi manajernya sedang sibuk, jadi aku tidak berani mengganggumu. Ditambah lagi, aku selalu suka minum sendirian. Kalau begitu, maka lelaki tua ini tidak akan mengganggu suasana hati kakak. Kakak, makan dan minum yang enak, semua biaya akan ditanggung oleh pavilion Win Moon milikku. Lelaki tua berambut hitam itu tersenyum, memandang ke penjaga toko dan berteriak, untuk apa kamu masih berdiri di sana. Cepat bawa saudara ini ke ruang VIP dan perlakukan dia dengan baik. Iya. Asisten toko membungkuk dan kemudian memandang Yan Wei dengan senyuman tersanjung, Tuan, silakan naik ke atas. Yan Wei mengangguk, lalu menegakkan punggungnya dan meletakkan tangannya di belakang punggung. Di bawah tatapan iri orang banyak, dia menaiki tangga dengan langkah besar. Seorang raja tempur belaka sangat dihargai oleh Sima Kun, dan bahkan diatur untuk berada di ruang VIP. Mustahil untuk tidak merasa iri. 1808. Tuanku, berjalanlah perlahan, hati-hati dengan jalan licin. Tuanku, tunggu sebentar, ada air di tanah, biarkan saya menyekannya sebelum Anda pergi. Sikap pelayannya pun berubah 180 derajat. Yan Wei juga terlihat menikmatinya. Sesaat kemudian, pelayan membawa Yan Wei ke lantai paling atas. Tunggu. Yan Wei berhenti di koridor dan mengamati sekeliling. Apa yang salah? Pelayan mengira dia telah melakukan kesalahan dan menjadi gugup lagi. Aku bertanya padamu apakah ada kamar tambahan di sini, tapi dari ekspresimu, ini sepertinya area terlarang. Kenapa kamu membawaku sekarang? Yan Wei curiga. Jadi ini dia. Pelayan itu diam-diam menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum, sejujurnya, ini adalah area terlarang di pavilion Winmun. Apa maksudmu? Yan Wei bingung. Tuanku, Anda mungkin tidak tahu, tapi pavilion angin bulan ini didirikan oleh Tuan Simakun. Dengan kata lain, Tuan Simakun adalah pemilik pavilion angin bulan. Dan lantai ini khusus digunakan oleh Tuan Simakun untuk menjamu tamu-tamu terhormat. Jadi biasanya tempat ini tidak dibuka untuk umum, dan tidak ada yang berani menginjakan kaki di sini. Kata pelayan itu. Jadi begitu. Yan Wei mengangguk menyadari. Sepertinya Simakun sangat menghargainya, jika tidak, mengapa dia mengizinkannya memasuki lantai ini? Dia pun mulai menghitung dalam hatinya. Jika dia gagal melenyapkan leluhur iblis kali ini, dapatkah dia mengambil kesempatan untuk mengintai di samping Simakun? Simakun adalah salah satu bawahan terkuat dari leluhur iblis. Mengintai di samping Simakun sama dengan bersembunyi di samping leluhur iblis. Tuanku, tolong! Kata pelayan itu. Memimpin. Kata Yan Wei. Sambil mengikuti pelayan ke ruang VIP, dia menghitung dalam hati. Setelah beberapa saat, di bawah bimbingan pelayan, Yan Wei memasuki ruang VIP. Melihat dekorasi di sini, bahkan Yan Wei yang berpengetahuan luas pun terkejut. Ruang VIP memiliki panjang 5 hingga 600 kaki, dan apakah itu lantai atau dinding, semuanya bertatahkan batu diok ilahi yang sangat langka. Meja, kursi, dan perangkat tes semuanya terbuat dari kayu dewa. Seluruh ruang VIP tampak megah dan mewah. Pelayan berjalan ke meja dan menarik kursi. Dia tersenyum dan berkata, Tuan, silakan duduk. Pergi ke pavilion Win Moon dan bawakan aku beberapa kendi anggur terbaik. Kata Yan Wei. Baiklah. Asisten toko itu menganggup dan berlari keluar. Mata Yan Wei berkilat dan dia segera menutup pintu. Kemudian, dia berjalan ke jendela dan membukanya. Bangunan-bangunan yang mengjulang tinggi dan megah tiba-tiba muncul di hadapannya. Ini adalah kota kuno yang sangat besar, menempati area seluas 5 hingga 600 km persegi. Di kota, rumah-rumah tersebar dengan indah. Jalanan dipenuhi orang. Di luar kota, ada pegunungan tak berujung, dan samar-samar orang bisa merasakan aura menakutkan dari pegunungan. Ini adalah benda suci spasial milik leluhur iblis, kota kuno. Yan Wei bergumam. Di kota kuno ini, dia bisa merasakan aura setidaknya beberapa juta orang. Dia tidak pernah mengira bahwa fondasi fin leluhur telah berkembang sedemikian rupa. Masalah ini harus dilaporkan kepada Tuan Muda sesegera mungkin. Dong. Saat ini. Ada ketukan di pintu. Yan Wei menutup jendela, duduk di depan meja, dan berkata, masuk. Pintu terbuka. Asisten toko berlari membawa lima atau enam kendi anggur. Yan Wei berkata, singkirkan itu dan jangan ganggu aku tanpa perintahku. Oke. Asisten toko itu mengangguk. Setelah meletakkan kendi anggur, dia segera berbalik dan berlari keluar, menutup pintu. Saat langkah kaki penjaga toko memudar, mata Yan Wei sedikit berkedip dan dia mengeluarkan kristal gambar itu. Pulau Naga Setan. Di langit, awan darah bergulung dan kekuatan surgawi mengguncang dunia. Retakan. Petir besar berwarna darah meledak ke arah Iblis Batin. Ini sudah merupakan kesengsaraan ke-25. Setelah terus-menerus dibombardir oleh kesengsaraan, kesadaran Iblis Batin hampir hilang seperempatnya. Qin Fei Yang juga menjadi semakin khawatir. Jika situasi ini terus berlanjut, Iblis Batin pasti tidak akan mampu bertahan sampai akhir. Karena Kirin Darah mengatakan bahwa 98 kesengsaraan pertama bukanlah apa-apa, tetapi yang paling menakutkan adalah yang terakhir. Kekuatan kesengsaraan terakhir adalah jumlah dari 98 kesengsaraan pertama. Konsep macam apa itu? Dia tidak berani memikirkannya sama sekali. Berdengung. Tiba-tiba, kristal gambar Qin Fei Yang berdengung dan bergetar. Eh, pada saat itu, ada sedikit keterkejutan di mata Qin Fei Yang. Apa yang salah? Zhao Tai Lai memandangnya dengan curiga. Seseorang mengirimiku pesan. Qin Fei Yang diam-diam berkata, Siapa yang akan mengirimimu pesan saat ini? Zhao Tai Lai mengerutkan kening. Tiba-tiba, matanya bergetar dan dia berkata dengan heran, Mungkinkah itu Yan Wei? Blut Kirin, lindungi Iblis Batin untukku. Qin Fei Yang berkata pada Kirin Darah dan melintas ke alam kura-kura hitam. Kemudian, dia segera mengeluarkan kristal gambar itu. Berdengung. Sebuah bayangan tiba-tiba muncul. Siapa lagi selain Yan Wei? Akhirnya, hari yang saya tunggu-tunggu telah tiba. Qin Fei Yang sangat terkejut. Di satu sisi, itu karena Yan Wei masih hidup. Di sisi lain, Yan Wei pasti tahu di mana leluhur Iblis bersembunyi. Qin Fei Yang bertanya, Di mana kamu sekarang? Saya di Shanghai. Itu adalah objek dewa luar angkasa lain dari leluhur Iblis. Yan Wei tertawa. Qin Fei Yang berkata, Mereka tidak mencurigai mu, bukan? Jika mereka mencurigai ku, Apakah aku akan tetap berdiri di sini dan mengirimimu pesan? Yan Wei tersenyum, Lalu wajahnya berubah serius, Dan berkata, Tuan muda, Singkat cerita, Lokasi leluhur Iblis saat ini adalah. Tanpa menunggu Yan Wei mengatakannya, Qin Fei Yang sudah mengepalkan tangannya dengan penuh semangat. Namun, Perubahan mendadak terjadi. Suara mendesing. Saat Yan Wei membuka mulutnya, Dua sosok kekar diam-diam muncul di belakang Yan Wei. Salah satunya adalah pria jangkung dan tegap. Yang lainnya adalah seorang lelaki tua berambut putih. Itu benar. Itu adalah pria kekar, Simakun, Dan guru kerajaan. Melihat kemunculan Simakun dan guru istana, Ekspresi Qin Fei Yang tiba-tiba berubah. Meskipun dia belum mengenal Simakun, Saat melihat guru istana, Dia tahu bahwa identitas Yan Wei telah terungkap. Qin Fei Yang baru saja hendak mengingatkan Yan Wei ketika Simakun melambaikan tangannya, Dan kekuatan sucinya melonjak, Segera memenjarakan Yan Wei. Ekspresi Yan Wei juga berubah saat kekuatan suci ini muncul secara tiba-tiba. Pada saat yang sama, Hatinya juga dipenuhi rasa tidak percaya. Bukankah Simakun menjaga leluhur Iblis? Kenapa dia tiba-tiba muncul di sini? Simakun memandang Yan Wei dengan menunggu. Mereka mengejek, Lalu mengangkat kepalanya untuk melihat bayangan Qin Fei Yang, Dan tersenyum, Qin Fei Yang, Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Simakun. Simakun. Wajah Qin Fei Yang gelap seperti air. Simakun berkata, Saya rasa Anda sudah mengetahui keberadaan saya dari Blut Kilin. Qin Fei Yang berkata dengan suara yang dalam, Dewa perang tingkat rendah dengan artefak ilahi tingkat tertinggi. Anda adalah salah satu Dewa perang terkuat di pihak leluhur Iblis. Itu benar. Sebenarnya aku sudah lama ingin bertemu denganmu, Si jenius legendaris, Tapi aku tidak pernah punya kesempatan. Ini membuatku merasa sedikit menyesal. Tapi sekarang, Aku akhirnya bisa bertemu langsung denganmu. Harus kuakui, Kamu memang sangat kuat. Kamu telah menanam mata-mata di sekitar guru kerajaan. Simakun berkata dengan sedikit kekaguman di matanya. Qin Fei Yang melirik guru kekaisaran, Lalu menatap Simakun dan berkata, Kapan kamu mengetahui identitas Yan Wei? Baru saja. Simakun tersenyum. Baru saja. Qin Fei Yang terkejut. Yan Wei juga sangat terkejut. Mungkinkah seseorang diam-diam mengawasinya? Bang. Saat ini, Pria tua berambut hitam dan asisten toko membuka pintu dan berlari masuk. Begitu mereka melihat Simakun, Wajah mereka tiba-tiba berubah, Dan mereka membungkuk dan berkata, Salam, Tuan. Simakun mengangguk. Orang tua berambut hitam memandang Yan Wei, Lalu mengangkat kepalanya untuk melihat bayangan Qin Fei Yang, Dan berkata dengan kaget, Tuhan, Apa yang terjadi? Meskipun Qin Fei Yang belum pernah ke Shanghai, Orang-orang dengan sedikit status dan identitas pada dasarnya telah melihat citra Qin Fei Yang. Pada saat yang sama, Asisten toko melihat bayangan Qin Fei Yang, Dan pupil matanya tiba-tiba berkontraksi. Yan Wei melihat mereka berdua, Dan hatinya menjadi semakin bingung. Awalnya, Dia mengira mereka berdua diam-diam mengawasinya, Tapi melihat reaksi mereka, Sepertinya mereka tidak tahu apa-apa. Simakun melirik ke arah Yan Wei, Matanya penuh ejekan, Dan berkata, Jangan menebak-nebak, Aku akan memberitahumu jawabannya. Restoran ini terlihat seperti bangunan biasa, Tapi sebenarnya itu adalah artefak dewa. Apa? Artefak ilahi? Yan Wei terkejut. Itu benar. Dan aku adalah pemilik artefak ilahi ini. Jadi, Ketika Anda mengeluarkan kristal gambar dan mengirim pesan ke Qin Fei Yang, Roh artefak dari artefak ilahi segera memberi tahu saya. Kata Simakun. Semangat artefak. Yan Wei tampak terkejut dan bertanya, Apakah ini artefak dewa tingkat tertinggi Anda? Benar. Simakun mengangguk. Berengsek. Yan Wei sangat marah. Dia tidak pernah menyangka bahwa restoran ini benar-benar berubah dari artefak ilahi. Dan itu adalah artefak dewa tingkat tertinggi. Orang yang harus mati adalah kamu. Aku sangat mempercayaimu sehingga aku bahkan berencana memberimu seni dewa, Tapi kamu sebenarnya adalah mata-mata yang dikirim oleh Qin Fei Yang. Kata pengajar kekaisaran dengan marah, matanya penuh dengan niat membunuh. Huh. Kamu pikir kamu siapa? Apakah Anda layak saya bekerja untuk Anda? Yan Wei mencibir, wajahnya penuh penghinaan. Haha. Pengajar kekaisaran tertawa dan menoleh ke arah Qin Fei Yang, berkata, Bajingan kecil, orang ini pasti sangat penting bagimu. Hati Qin Fei Yang tiba-tiba tenggelam. Dentang. Imperial Preceptor mengeluarkan belati dan berkata sambil tersenyum, Buka matamu dan awasi aku, sekarang aku akan memotongnya hidup-hidup. Kamu berani. Qin Fei Yang tiba-tiba berteriak, matanya memancarkan cahaya dingin yang menusuk. Haha. Pengajar kekaisaran tertawa lagi dan melambaikan tangannya pada Yan Wei. Sepotong daging seukuran telapak tangan tiba-tiba jatuh dari dada Yan Wei, darah mengalir keluar. Bajingan tua, aku bersumpah demi Tuhan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Qin Fei Yang meraung. Seolah-olah pedang itu telah mendarat di tubuhnya, menyebabkan dia sangat kesakitan hingga dia berharap dia mati. Aku tahu kamu ingin membunuhku. Tapi bisakah kamu melakukannya? Sekarang kamu bahkan tidak bisa menyelamatkan anak buahmu sendiri. Bagaimana itu? Apakah kamu putus asa? Apakah anda menyesalinya? Menyesal membiarkan dia mengintai di sisiku? Sayangnya, sudah terlambat. Pengajar kekaisaran mengayunkan belatinya, dan sepotong daging jatuh dari tubuh Yan Wei. Darah mewarnai bagian bawah tubuhnya menjadi merah. Namun, Yan Wei bahkan tidak mengerutkan kening, dan tiba-tiba meraung, Tuan Muda, ke timur. Dia ingin memberitahu Qin Fei Yang lokasinya sebelum dia meninggal. Namun, sebelum dia bisa berkata apa-apa, tekanan Simakun meningkat, dan Yan Wei segera dipenjarakan sepenuhnya. Dia bahkan tidak bisa membuka mulutnya. Pikirkan tentang itu. Tubuh Dewa Leluhur Iblis belum berhasil digabungkan. Bagaimana Simakun bisa membiarkan Yan Wei mengungkapkan lokasinya kepada Qin Fei Yang? Jadi, dia telah memperhatikan Yan Wei. Selama Yan Wei berniat mengungkapkan lokasi mereka, dia akan segera membungkamnya. 1809 Qin Fei Yang menahan amarah di dalam hatinya, menatap Simakun dan berkata, jika ada sesuatu, datang saja padaku, tidak perlu mempersulit karakter kecil seperti dia. Karakter kecil. Memang, dia hanya karakter kecil. Jika itu orang lain, orang seperti dia akan dibuang seperti umpan meriam kapan saja. Tapi kamu berbeda. Kamu adalah Qin Fei Yang. Selama itu adalah orang-orang di sekitarmu, tidak peduli betapa kecilnya kekuatan mereka, kamu akan memperlakukan mereka sama pentingnya dengan nyawamu sendiri. Kata Simakun. Kamu benar-benar mengenalku dengan baik. Qin Fei Yang berkata dengan muram. Tentu saja. Meskipun aku belum pernah melihatmu sebelumnya, aku sudah meminta orang menyelidiki karakter dan tingkah lakumu. Simakun tertawa. Qin Fei Yang berkata, kalau begitu, kamu juga harus tahu apa yang akan terjadi pada mereka yang melawanku pada akhirnya. Anak kecil, jangan terlalu percaya diri. Kami bukanlah lawan yang pernah Anda temui sebelumnya. Itu dia. Tiga hari kemudian, saya akan datang menemui Anda secara pribadi. Pada saat itu, Anda harus membiarkan saya melihat kemampuan Anda. Simakun tersenyum bangga, meraih kristal gambar di tangan Yan Wei, dan menghancurkannya hingga pecah. Langsung. Bayangan semua orang menghilang di depan mata Qin Fei Yang. Sial, sial. Qin Fei Yang meraung ke arah langit. Kemarahan yang selama ini tertahan di dalam hatinya meledak dalam sekejap. Menyalahkan diri sendiri di lubuk hatinya yang paling dalam seperti air pasang, menenggelamkannya sepenuhnya. Terakhir kali di keajaiban, Yan Wei bisa saja berhasil dan mundur. Dialah yang membuat Yan Wei, sekali lagi, kembali ke sisi Suge Mingyang dan pengajar kekaisaran. Dengan kata lain, dialah yang mendorong Yan Wei ke dalam lubang api dengan satu tangan. Selama bertahun-tahun, Yan Wei telah berkorban terlalu banyak untuknya. Dia selalu ingin mencari kesempatan untuk berbaikan dengan Yan Wei, tapi sekarang, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berbaikan dengannya. Mengapa? Mengapa? Orang-orang seperti leluhur iblis, pengajar kekaisaran, dan mutian yang selalu hidup di dunia ini, merugikan dunia manusia. Namun, orang yang saleh dan tulus seperti Yan Wei telah jatuh ke tangan orang jahat. Ya Tuhan, tidak bisakah kau bersikap lebih adil? Saat ini, hati Qin Fei yang dipenuhi dengan kebencian. Aku benci Tuhan terkutuk ini. Leluhur iblis terkutuk itu. Semakin membencinya, semakin membenci dirinya sendiri. Shanghai. Pavillion Angin Bulan. Seluruh ruang VIP dipenuhi dengan bau darah yang menusuk tulang. Wajah imperial preceptor tampak garang saat dia terus mengayunkan belatinya. Daging dan darah berceceran di mana-mana. Daging di tubuh bagian atas Yan Wei hampir semuanya terpotong. Tulang-tulang putih yang mengerikan itu adalah pemandangan yang mengerikan. Orang tua berambut hitam dan penjaga toko tidak tega menyaksikan adegan berdarah seperti itu. Karena hanya dengan melihatnya saja sudah membuat mereka merasa tak tertahankan. Namun, ekspresi Yan Wei tidak berubah sedikitpun. Seolah-olah dia kehilangan kesadaran dan tidak merasakan sakit apapun. Tentu saja. Semua orang tahu bahwa Yan Wei pasti tidak kehilangan kesadaran. Dia mengandalkan kemauannya yang kuat untuk menahan rasa sakit karena dipotong hidup-hidup. Sulit untuk dibayangkan. Seberapa kuat kemauan seseorang untuk bisa melakukan hal tersebut. Meskipun Yan Wei adalah musuh mereka, mereka tidak bisa tidak mengaguminya dari lubuk hati yang paling dalam. Bahkan Sima Kun pun sama. Menghadapi rasa sakit karena dipotong hidup-hidup, tidak ada yang bisa tetap tenang. Tapi orang ini bahkan tidak mengedipkan matanya. Tekad seperti ini sungguh menakutkan. Bahkan dia, seorang dewa perang tahap awal, merasa malu dengan inferioritasnya. Berhenti. Tiba-tiba. Sima Kun melambaikan tangannya. En. Imperial Preceptor sedikit terkejut. Dia mencabut belatinya dan menatap Sima Kun dengan curiga, lalu bertanya, Tuan, apa maksudnya ini? Sima Kun mengabaikannya dan memandang Yan Wei, seperti yang diharapkan dari pria Kinfei yang, tidak heran dia begitu peduli padamu. Jangan bicara omong kosong. Jika kamu ingin membunuhku, lakukanlah. Yan Wei berkata tanpa ekspresi. Haha. Tidak takut mati, kamu berbakat. Bagaimana kalau begini? Ikuti aku. Selama kamu setia padaku seperti kamu setia pada Kinfei yang, aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Sima Kun tertawa. Apa? Tuhan, dia adalah mata-mata. Ekspresi Imperial Preceptor berubah saat dia buru-buru berkata. Sima Kun melirik ke arah pengajar kerajaan dengan tatapan yang sangat tidak bersahabat dan berkata, Saat aku tidak memintamu untuk berbicara, sebaiknya kamu tidak menyelah. Iya. Murid Imperial Preceptor mengerut saat dia buru-buru menjawab dengan hormat. Pengajar kekaisaran Kin besar yang bermartabat, dan sekarang menjadi dewa perang, seperti seorang pelayan, mengangguk dan membungku kepada orang lain. Tidakkah menurutmu itu menyedihkan? Yan Wei menatap Imperial Preceptor dengan wajah penuh cemohan. Kata-kata ini tidak diragukan lagi menyodok kelemahan Imperial Preceptor, dan mata lamanya bersinar dengan cahaya yang tajam. Kamu tidak perlu memprovokasi dia. Karena meskipun kamu meminjamkan beberapa ratus nyali, dia tidak akan berani memberontak melawan Tuhan leluhur iblis. Suge Senyun, benarkan. Sima Kun melirik Yan Wei dan bertanya pada guru kekaisaran. Iya-iya-iya. Imperial Preceptor mengangguk berulang kali. Kamu memang diciptakan menjadi pelayan. Yan Wei mengejek. Pengajar kekaisaran melirik Yan Wei, dan ekspresi tajam melintas di wajahnya. Sima Kun memandang Yan Wei dan berkata, Jawab Tuhan ini. Yan Wei merenung sejenak, lalu menyeringai dan berkata, Baru saja, kamu mengatakan bahwa selama aku mengikutimu, kamu akan memberikan apapun yang aku inginkan, bukan? Iya. Sima Kun mengangguk. Kalau begitu aku menginginkan nyawa Suge Senyun. Yan Wei mencibir. Kamu sedang mendekati kematian. Pengajar kerajaan sangat marah, tapi dia tidak berani bergerak karena Sima Kun. Itu tidak akan berhasil. Tuan leluhur iblis menghabiskan banyak upaya untuk mengasuh Suge Senyun. Sima Kun menggelengkan kepalanya. Yan Wei mencibir, lalu apa yang masih kamu bicarakan? Cepat bunuh aku, atau cepat atau lambat kamu akan mati di tanganku. Anda. Sima Kun dengan jijik memandang ke arah tetua berambut hitam itu dan memerintahkan, kirim dia ke pagoda iblis. Pagoda setan. Tetua berambut hitam itu tercengang. Pengajar kekaisaran juga tercengang. Setelah sadar kembali, dia buru-buru berkata, Tuhan, dia hanyalah anak kecil, mengapa Anda mengirim dia ke pagoda iblis? Seekor ikan kecil bisa menipumu selama bertahun-tahun, dan kamu masih berani berisik. Sima Kun mengangkat alisnya. Imperial Preceptor segera menundukkan kepalanya, ekspresinya sangat jelek. Huh. Jika Tuhan ini harus memilih, Tuhan ini lebih memilih dia daripada kamu. Karena dia lebih pintar darimu. Sima Kun mendengus dan menatap sesepu berambut hitam itu, setelah mencapai pagoda iblis, serahkan dia kepada Raja Yan. Dengan itu, Sima Kun melambaikan tangannya dan menghilang bersama Imperial Preceptor. Raja Yan. Tetua berambut hitam itu bergumam, ekspresinya penuh ketakutan. Dia kemudian melihat ke arah pelayan itu dan memerintahkan, bersihkan tempat ini, tidak ada satupun jejak darah yang dapat ditemukan. Iya. Pelayan itu mengangguk. Suara mendesing. Tetua berambut hitam itu meraih Yan Wei dan terbang keluar jendela, terbang keluar kota. Pagoda setan. Raja Yan. Pelayan itu mengangkat kepalanya dan melihat ke punggung tetua berambut hitam itu, cahaya yang tak terlihat melintas di matanya. Dia kemudian berbalik dan keluar ruangan, kembali ke ola di lantai pertama. Pelayan, apa yang terjadi di atas sana? Apakah Tuan Sima Kun kembali? Ketika orang-orang di ola melihat pelayan itu turun, mereka langsung bertanya. Tidak ada, tidak ada apa-apa, hanya masalah kecil. Pelayan itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu berjalan ke konter dan mengambil kain lap. Tiba-tiba, pelayan itu menamparkan kepalanya dan berlari ke arah pelayan berwajah kuda di sebelahnya. Dia tersenyum dan memohon, saudaraku, bisakah kamu membantuku membersihkan ruang VIP? Bersihkan ruang VIP. Pelayan berwajah kuda itu tercengang. Dia melirik pelanggan di sekitarnya dan berbisik, baru saja, apakah terjadi insiden berdarah di sana? Iya. Pelayan itu mengangguk. Seperti yang diharapkan. Pelayan berwajah kuda itu menyipitkan matanya dan bertanya dengan curiga, kamu memintaku membersihkan ruang VIP, lalu apa yang akan kamu lakukan? Pelayan itu berkata, saya tiba-tiba teringat ada sesuatu yang harus saya lakukan di rumah, jadi saya harus kembali dan mengurusnya. Bantu saya, saya akan mentraktir Anda minum lain kali. Mata pelayan berwajah kuda itu berbinar, dan dia terkekeh. Kamu mengatakannya, jangan menarik kembali kata-katamu. Kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun, menurutmu apakah aku tipe orang yang mengingkari kata-kataku? Pelayan itu mendengus tidak puas, lalu memasukkan kain lap itu ke tangan pelayan berwajah kuda itu dan tersenyum, jangan khawatir, aku berjanji akan membiarkanmu minum sepuasnya. Setelah itu, pelayan itu berbalik dan keluar dari restoran, berdiri di tengah kerumunan di jalan. Dia sepertinya secara tidak sengaja melihat ke arah restoran, lalu mempercepat dan menghilang dengan cepat. Di luar kota, gunung-gunungnya bergelombang, dan pepohonan kuno mengjulang tinggi ke langit. Ada jejak binatang buas di mana-mana di pegunungan. Dan mereka sangat kuat. Bahkan monster tingkat dewasemu bisa dilihat di mana-mana. Setelah tetua berambut hitam meninggalkan kota bersama Yan Wei, mereka langsung menuju ke kedalaman pegunungan. Segera. Asisten toko juga meninggalkan kota dan berdiri di puncak punggung gunung. Dia melirik binatang buas di pegunungan dan mengeluarkan liontin giok hitam seukuran ibu jari dari tas kian kun miliknya. Dia menggantungkannya di lehernya dan memasuki pegunungan tanpa menoleh ke belakang. Jika kinfei yang ada di sini, dia pasti akan terkejut. Liontin giok hitam itu sebenarnya terbuat dari batu jiwa tersembunyi. Ada pun tetua berambut hitam. Setelah pergi jauh ke pegunungan sejauh puluhan mil, dia perlahan melambat, menoleh untuk melihat Yan Wei, dan mencibir, Tahukah kamu? Anda sangat tidak beruntung. Apa maksudmu? Yan Wei mengerutkan kening. Meskipun kamu menyelamatkan hidupmu, kamu akan segera jatuh ke tangan Raja Api. Apakah kamu tahu orang seperti apa Raja Api itu? Kata sesepuh berambut hitam. Aku tidak tahu. Yan Wei menggelengkan kepalanya. Biarku beritahu padamu, dia adalah iblis yang memakan manusia tanpa memuntahkan tulangnya. Tahukah kamu apa yang terjadi pada mereka yang jatuh ke tangannya? Tetua berambut hitam itu tidak menyembunyikan rasa sombong di matanya. Ini tidak lebih dari menjalani hidup yang lebih buruk dari kematian. Yan Wei mencibir. Eh. Tetua berambut hitam itu tertegun, tapi dia tidak menunjukkan rasa takut. Tapi kalau dipikir-pikir, bahkan dalam menghadapi metode kejam seperti menguliti hidup-hidup, metode lain sepertinya tidak berarti apa-apa bagi orang ini. Namun, sikap menghina Yan Wei membuat tetua berambut hitam itu sangat tidak senang. Apalagi saat dia mengingatnya belum lama ini di pavilion Winmun, dia justru menganggup dan membungkuk kepada orang ini. Kemarahan di hatinya melonjak tak terkendali. Suara mendesing. Langsung. Cahaya dingin melintas di matanya, dan dia menuki ke bawah bersama Yan Wei, dan mendarat di lembah di bawah. Apa yang sedang kamu lakukan? Yan Wei menatapnya dengan dingin. Apa yang saya lakukan? Tetua berambut hitam itu tersenyum sinis, dan melemparkan Yan Wei ke tanah. Tubuh Yan Wei sudah penuh dengan bekas luka, dan sekarang setelah tetua berambut hitam itu melemparkannya, rasa sakit yang menyayat hati tiba-tiba menjadi lebih hebat. Tapi Yan Wei masih tidak mengerutkan keningnya. Dia memanjat dari tanah, dan menatap ke arah tetua berambut hitam dengan tatapan tak bernyawa, menunjukkan sikap yang sangat kuat. 1810. Tapi tatapan seperti inilah, ekspresi seperti inilah yang membuat lelaki tua berambut hitam itu semakin marah. Rasanya Yan Wei diam-diam mengejeknya. Saya tidak percaya di dunia ini, memang ada orang yang tidak takut mati. Dengan teriakan keras, lelaki tua berambut hitam itu mengangkat kakinya dan dengan kejam menendang perut Yan Wei. Bang! Yan Wei terbang di tempat dan menghantam tanah sejauh puluhan meter. Dengan keras, sebuah lubang besar muncul di tanah. Yan Wei terbaring di lubang besar, ekspresinya masih tidak berubah. Dia perlahan bangkit dan keluar dari lubang besar selangkah demi selangkah. Darah di tubuhnya bercampur lumpur, membuatnya tampak sangat menderita. Lebih-lebih lagi. Setelah keluar dari lubang besar, dia menatap lelaki tua berambut hitam itu lagi. Tatapan mati itu, tanpa amarah sedikitpun. Seolah-olah semua yang dilakukan lelaki tua berambut hitam itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Penampilan ini hampir membuat lelaki tua berambut hitam itu gila. Dia maju selangkah ke depan Yan Wei, meraih leher Yan Wei dengan tangan kirinya, dan meninju wajah Yan Wei dengan tangan kanannya. Wajah Yan Wei tiba-tiba terbelah, dan darah berceceran di mana-mana. Bukankah seharusnya kamu membenciku karena menyiksamu seperti ini? Bukankah kamu seharusnya punya niat untuk membunuhku? Apa maksudmu dengan ungkapan ini? Cepat marah, cepat mengaum, cepat katakan bahwa kamu membenciku. Orang tua berambut hitam itu meraung sambil meninju wajah Yan Wei berulang kali. Tapi Yan Wei, seperti robot tanpa perasaan, tidak mengeluarkan suara tidak peduli bagaimana lelaki tua berambut hitam itu menyiksanya. Akhirnya. Sebaliknya, lelaki tua berambut hitam itu begitu lelah hingga terengah-engah. Pada saat ini, Yan Wei baru saja membuka mulutnya, kata-katanya penuh dengan penghinaan, dan berkata, kamu tidak memenuhi syarat untuk membuatku membencimu. Ketika lelaki tua berambut hitam mendengar ini, ekspresinya langsung menjadi sangat ganas. Seperti binatang gila, dia menendang Yan Wei. Bahkan tidak memenuhi syarat untuk membuatmu membenciku. Bajingan, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Apakah kamu yakin orang tua ini akan mengakhiri hidup anjingmu sekarang? Orang tua berambut hitam itu menginjak dada Yan Wei dan menatap Yan Wei dengan senyuman sinis. Yan Wei mengejek, kalau begitu sebaiknya kau pikirkan bagaimana kau akan menjelaskan hal ini pada Simakun. Haha. Orang tua berambut hitam itu mengangkat kepalanya dan tertawa dengan marah. Untuk bisa tetap tenang sampai sekarang, dia benar-benar orang yang tidak takut mati. Tiba-tiba, dia berhenti tertawa dan menunduk untuk menatap Yan Wei. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Kamu harus tahu bahwa jumlah binatang ganas di sini tidaklah biasa, dan mereka juga tidak kuat seperti biasa. Saat Tuan Simakun menanyakan hal itu, menurutku kita diserang oleh binatang buas di tengah jalan dan kamu secara tidak sengaja mati di bawah cakar mereka. Menurutku, Tuan Simakun tidak akan menyelidiki anak kecil sepertimu sampai akhir. Orang tua berambut hitam itu tertawa sinis. Yan Wei berkata, lalu, Anda ingin saya berlutut dan memohon belas kasihan. Cerdas! Selama kamu berlutut dan bersujud kepadaku sekarang dan memohon agar aku melepaskanmu, aku akan mengampuni nyawa anjingmu. Kata lelaki tua berambut hitam itu. Yan Wei berkata dengan acu tak acu, apakah menurutmu aku akan memohon belas kasihan pada seekor anjing? Tidak masuk akal. Kamu benar-benar berani menghina orang tua ini. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain membunuhmu hari ini. Pergi ke neraka. Orang tua berambut hitam itu sangat marah. Kekuatan dewa palsu muncul, memancarkan aura destruktif. Tuan muda, selamat tinggal. Gendut, Luhong, kakak serigala, aku pergi dulu. Hati-hati. Melihat pemandangan ini, ekspresi Yan Wei masih tanpa rasa takut sedikitpun. Dia perlahan menutup matanya dan bergumam sambil tersenyum. Sua. Namun, pada saat ini, sesosok diam-diam bergegas ke lembah. Saat melihat lelaki tua berambut hitam itu benar-benar akan membunuh Yan Wei, sosok itu segera mengeluarkan belati dan bergegas ke belakang lelaki tua berambut hitam itu seperti kilat. Diiringi embusan, belati itu langsung tenggelam ke laut ki lelaki tua berambut hitam itu. Hem. Menghadapi perubahan mendadak ini, lelaki tua berambut hitam itu terkejut. Dia dengan cepat menoleh dan wajah lamanya langsung dipenuhi rasa tidak percaya. Dan dengan hancurnya laut kinya, kekuatan dewa palsu dengan cepat menghilang. Merasakan perubahan ini, Yan Wei dengan curiga membuka matanya. Saat dia melihat orang yang berdiri di belakang lelaki tua berambut hitam itu, ekspresinya tiba-tiba membeku. Bagaimana mungkin kamu? Itu benar. Orang yang tiba-tiba muncul dan menyelamatkan Yan Wei adalah asisten toko yang dia temui di pavilion Winmun. Dihadapkan pada pertanyaan Yan Wei, wajah asisten toko menunjukkan sedikit senyuman, tapi dia tidak mengatakan apapun. Dia meraih lelaki tua berambut hitam itu dan kemudian membawa Yan Wei ke tempat asing. Ini adalah ruang rahasia yang lebarnya sekitar 10 kaki dan tertutup rapat. Seluruh ruang rahasia itu kosong dan tidak ada apa-apa di dalamnya. Asisten toko melemparkan lelaki tua berambut hitam itu ke tanah dan menatap Yan Wei sambil tersenyum. Sekarang aman. Tempat apa ini? Itu masih kamu? Bukankah kamu asisten toko di Winmun Pavilion? Mengapa kamu menyelamatkanku? Yan Wei melihat ke ruang rahasia dan asisten toko dengan heran. Ini adalah benda suci spasial milikku. Kata asisten toko. Benda suci spasial. Yan Wei tertegun dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Seorang asisten toko di sebuah restoran sebenarnya memiliki benda suci spasial. Tidak. Seorang asisten toko di sebuah restoran berstatus rendah, bagaimana dia bisa memiliki benda suci spasial? Dia merenung sejenak dan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia menatap penjaga toko dan berkata dengan suara yang dalam, Siapa kamu? Bahkan jika aku memberitahumu, kamu belum tentu mengenalku. Kata asisten toko. Apakah aku mengenalmu atau tidak, aku tidak akan tahu sampai kamu memberitahuku. Ekspresi Yan Wei penuh kewaspadaan. Tidak kusangka seseorang dari Shanghai benar-benar akan menyelamatkannya. Ini terlalu aneh. Orang tua berambut hitam itu juga memandang ke arah asisten toko dengan heran. Asisten toko terdiam beberapa saat, lalu mengeluarkan pil restorasi wajah dan melemparkannya ke mulutnya. Setelah beberapa saat, wajah asing muncul di pandangan Yan Wei. Itu adalah seorang pria parubaya dengan sosok ramping, wajah kasar, dan rambut putih berbintik-bintik di pelipisnya, membuat orang merasakan perubahan. Siapa kamu? Menurutku, tidak ada orang sepertimu di Shanghai. Orang tua berambut hitam memandang pria parubaya itu dan berkata dengan terkejut dan marah. Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya dari Shanghai. Pria parubaya itu mencibir dan menatap Yan Wei. Anda tahu saya. Yan Wei menggelengkan kepalanya. Pria parubaya itu berkata, Nama saya Jiang Zeng Yi, dan saya punya nama lain, Jiang Qian Xing. Apa? Kamu adalah Jiang Zeng Yi? Yan Wei memandang pria parubaya itu dengan ekspresi tercengang. Ya. Pria parubaya itu mengangguk. Bagaimana mungkin kamu? Apakah kamu tidak bersama Tuan Tua Kin? Mengapa kamu berada di Shanghai sekarang? Yan Wei terkejut. Dia belum pernah melihat Jiang Zeng Yi sebelumnya, tapi dia tahu identitas Jiang Zeng Yi. Itu adalah ayah Luo Qing Su. Ceritanya panjang. Saya akan mengatakannya secara singkat saja. Beberapa tahun yang lalu, saya berencana untuk memasuki keajaiban, tetapi ketika keajaiban dibuka, Tuan Tua Kin meminta saya untuk datang ke Laut Reinkarnasi untuk membantu Ibu Kin Feiyang. Kemudian, Ketika saya menemukannya, saya ingin membujuknya untuk kembali dan tidak mengambil risiko, tetapi dia tidak mendengarkan. Aku tidak punya pilihan selain mengikutinya ke Pulau Naga Iblis. Kata Jiang Zeng Yi. Apa? Nyonya juga ada di Pulau Naga Iblis. Yan Wei kaget. Jiang Zeng Yi berkata, Tepatnya, dia ada di Shanghai sekarang. Juga di Shanghai. Yan Wei bergumam. Ya. Saat kami memasuki Pulau Naga Iblis, kami mengintai di Shanghai untuk mencari keberadaan Kai Sar Chen dan Lu Yun. Kata Jiang Zeng Yi. Kai Sar Chen, Lu Yun. Yan Wei curiga. Jiang Zeng Yi berkata, Kai Sar Chen adalah kakek Kin Feiyang, dan Lu Yun adalah kakek Kin Feiyang. Lalu, apakah kamu menemukannya? Yan Wei bertanya. Ya. Setelah kami menyelinap ke Shanghai, kami segera menemukan bahwa mereka dipenjara di Menara Iblis. Tetapi sekeras apapun kami mencari, kami tidak dapat menemukan apa yang disebut Menara Iblis ini. Kemudian, aku mengetahui bahwa Pavilion Win Moon sebenarnya adalah restoran Sima Kun, jadi aku menyamar dan menyelinap ke Pavilion Win Moon, berharap menemukan Sima Kun dan yang lainnya. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada yang menyebut Menara Iblis, dan tidak ada yang pergi ke Menara Iblis, dan saya tidak berani bertanya. Jadi aku menunggu sampai hari ini. Awalnya, aku ingin mengikutimu dan menyelamatkanmu ketika kamu mencapai Menara Iblis, tapi aku tidak menyangka orang ini ingin membunuhmu di tengah jalan. Aku tidak punya pilihan selain mengambil tindakan terlebih dahulu. Jiang Zheng Yi menghela nafas. Sekarang setelah identitasnya terungkap, tidak akan mudah untuk membuat lelaki tua berambut hitam itu memberitahunya lokasi Menara Iblis. Jadi begitu. Ketika Yan Wei mendengar ini, dia menganggup menyadari dan berkata, bagaimana dengan nyonya? Di mana dia sekarang? Jiang Zheng Yi berkata, dia berada di Pavilion Harta Karun Surgawi. Pavilion Harta Karun Surgawi. Yan Wei tercengang. Pavilion Harta Karun Surgawi adalah tempat perdagangan terbesar di Shanghai, dan pemilik dibaliknya adalah Dewa Perang Tingkat Rendah lainnya, Si Mayuan. Saat itu, setelah kami mengetahui detail Pavilion Harta Karun Surgawi dan Pavilion Angin Bulan, kami masing-masing memasuki Pavilion Harta Karun Surgawi dan Pavilion Angin Bulan untuk menemukan lokasi Menara Iblis sesegera mungkin. Kata Jiang Zheng Yi. Yan Wei menghela nafas dan berkata, ini berat bagimu. Aku baik-baik saja, tapi Ibu Kinfei yanglah yang bekerja keras. Untuk menemukan lokasi Menara Iblis, dia membungkuk pada kaki tangan Raja Iblis sepanjang hari di Pavilion Harta Karun Surgawi. Kalau dipikir-pikir lagi, kapan dia menderita keluhan seperti itu? Jiang Zheng Yi menghela nafas dalam-dalam. Jangan khawatir, hari-hari ini akan segera berakhir. Karena Tuan Muda sudah mengambil tindakan. Yan Wei mencibir. Jiang Zheng Yi mengerutkan kening dan berkata, berbicara tentang Kinfei yang, saya benar-benar ingin bertanya, apakah dia memiliki kepercayaan diri untuk memasuki Pulau Naga Iblis sekarang? Yan Wei tersenyum dan berkata, jangan khawatir tentang ini, jika dia tidak memiliki keyakinan penuh, Tuan Muda tidak akan mengambil tindakan, tapi... berbicara tentang ini, Yan Wei kembali mengernyit. Tapi apa? kata Jiang Zheng Yi. Raja Iblis hanya perlu tiga hari untuk bergabung dengan tubuh ilahi. Kita harus mengirimkan lokasinya kepada Tuan Muda dalam waktu tiga hari. Kalau tidak, saat Raja Iblis pulih ke kondisi puncaknya, bahkan Tuan Muda pun harus menanggung akibatnya. Yan Wei berkata dengan cemas. Jiang Zheng Yi mengangguk. Tetapi... Meskipun kamu menyelamatkanku sekarang, kristal gambarku telah dihancurkan oleh Simakun, bagaimana aku bisa mengirimkan pesan kepada Tuan Muda? Wajah Yan Wei penuh kekhawatiran. Jiang Zheng Yi merenung sejenak dan bertanya, apakah King Zhu dan Ling Yunfei bersama Qinfei yang... Yan Wei tertegun dan berkata, mereka sudah bertemu di keajaiban, tapi saya benar-benar tidak tahu apakah mereka bersama sekarang, karena saya datang ke Shanghai sebelum Tuan Muda. adalah Terima kasih.